Kaisar angin dia mengenakan jubah hijau, tinggi dan kekar, berpenampilan tegak dan bermartabat. Setelah menerima kabar tersebut, dia tidak melihat liuyun berlutut di depannya, tapi perlahan berjalan-jalan di istana Fengdi. Dia sangat menginginkan pisau itu. Dia berpikir bahwa kutukan lembah penyegel dewa tidak dapat dipatahkan sama sekali. Altar tersebut sebenarnya digunakan oleh pencipta penjara dewa untuk mempermainkan orang-orang di tanah terlupakan. Tidak ada cara untuk memasuki altar itu, jika tidak, delapan orang kuat itu mungkin akan memanjat dengan susah payah, tetapi mereka bahkan tidak dapat mengambil setengah langkah ke dalam altar. Dia bahkan mengira dua cara keluar lainnya itu palsu, bagaimana bisa begitu mudah bagi dewa perang kelas sembilan untuk berlatih. Ada banyak dewa perang kelas tujuh di seluruh alam dewa, ada juga beberapa dewa perang kelas delapan, tetapi hanya ada segelintir dewa perang kelas sembilan. Hal ini tidak bisa dikembangkan melalui bakat, harus mengandalkan peluang yang besar. Tapi dia tidak menyangka akan ada peluang seperti itu di lembah Feng Shen yang omong kosong ini. Adapun ruang abadi bahkan lebih merupakan lelucon. Alam dewa telah ada entah berapa tahun, dan tidak ada orang kuat yang berhasil berkultivasi. Apakah makhluk misterius ini ada atau tidak adalah sebuah pertanyaan, apalagi budidaya. Jadi dia tidak pernah berpikir untuk keluar sama sekali, dia hanya ingin menjalani kehidupan yang lebih baik di tempat yang terlupakan ini. Jika Anda ingin menjalani kehidupan yang baik, Anda harus menjadi orang terkuat di negeri yang terlupakan. Sebagai salah satu dari lima kaisar, dia hanya sedikit lebih kuat dari kaisar Ibel XV. Belum lagi kaisar guntur, bahkan wanita itu pun merasa tak terkalahkan di hadapannya. Jadi ketika dia mendengar tentang pisau Ye King Han, dia tergerak. Hanya hatinya yang tergerak, tapi dia tidak berani bertindak gegabuh. Ia curiga alasan mengapa Yu Ho maupun Lei di tidak mengambil pedang sebenarnya adalah sebuah konspirasi. Tujuannya adalah untuk memancingnya agar mengambil tindakan dan membasminya dengan cara yang sah. Setelah merenung sejenak, ia memutuskan untuk tidak mengambil risiko, meskipun itu adalah peluang bagus. Tapi anak ini mendaki gunung kedua dalam waktu sesingkat itu, yang pasti akan menarik perhatian kaisar guntur dan kaisar hujan, mungkin mereka sudah melakukan penyergapan menunggu orang-orangnya muncul. Anak ini baik, Liu Yun. Kamu telah mendaki gunung kelima. Kamu harus bekerja keras selama periode ini dan mencoba mendaki ke puncak gunung secepat mungkin. Kalau begitu, aku akan memberimu hadiah yang bagus. Tentu saja, pikiran kaisar Feng tidak akan membiarkannya orang luar tahu bahwa bahkan Liu Yun, yang telah mengikutinya selama puluhan ribu tahun, tidak bisa. Mendengar kata-kata kaisar Feng, Liu Yun diam-diam mengangguk, tetapi hatinya menjadi waspada. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa dia bisa menjadi orang kedua di gunung Fengdi bukan karena kekuatannya, tetapi karena lima kaisar menghargai gunung lima kaisar. Saya diam-diam memutuskan bahwa saya tidak bisa fokus berlatih selama periode ini, dan saya harus lebih sering mendaki. Titik-titik-titik, Mengapa kamu masih belum bangun? Wu San memandang Ye King Han yang sedang tidur di zona isolasi gunung kedua dengan mata. Sudah setengah bulan, bahkan seekor nangui telah bangun. Karena dia sedang tidur, jubah hijau Ye King Han berubah menjadi jubah hijau dan merah, rambutnya masih acak-acakan, dan darah di wajahnya sudah lama membeku, wajahnya yang halus berlumuran darah, dan dia tampak seperti pengemis di atas jalan. Para prajurit dari lima suku yang datang untuk mendaki Ye King Han tidak berani memandang rendah Ye King Han, yang seperti seorang pengemis. Bagaimanapun, bahkan jika dia terlihat seperti seorang pengemis, dia akan tetap tidur di atasnya. Apakah kamu punya kemampuan untuk tidur di atasnya? Meskipun Selirlan mengirimkan kabar tentang masalah gunung Yudi dan dia telah mengatur seseorang untuk melakukannya. Tapi Wu San masih sedikit bermasalah, dia bosan duduk di sini, tidak bisa berlatih, menatap Ye King Han sepanjang hari, karena takut dia akan dibasmi, dan menjadi sangat gugup sepanjang hari, bahkan Kaisar Dewa pun akan lelah. Lima hari kemudian, tubuh Ye King Han akhirnya bergerak, Wu San melihat Ye King Han duduk bersilah, dan dengan cepat berdiri dengan gembira dan melambai padanya. Tapi Ye King Han sepertinya tidak melihatnya, dan masih duduk dengan tenang, seolah-olah dia tertidur lagi, hanya mengubah postur tubuhnya. Tepat ketika Wu San tidak tahan dan hendak mengirim pesan kepadanya, Gunung Wudi tiba-tiba bangkit, angin bertiup kencang. Meskipun Gunung Lima Kaisar diberi nama Gunung Lima Kaisar, namun tidak dibangun oleh Lima Kaisar, bahkan lima gunung dari lima suku telah ada sejak lahirnya Lembah Feng Shen. Ada lapisan batasan di luar Gunung Wudi, dan Gunung Wudi sama sekali tidak terlihat dari luar. Di bawah lapisan pembatasan ini, tidak ada sirkulasi udara di Gunung Wudi, dan tentunya tidak akan ada angin. Jadi ketika angin mulai bertiup, semua orang menjadi bingung, ketika mereka bingung mencari sumber angin, mereka semakin bingung. Sumber angin berasal dari jenderal ilahi yang seperti pengemis, tidak hanya angin yang bertiup, tetapi energi ilahi dari Gunung Lima Kaisar berkumpul di kepala Ye Qinghan saat ini. Ye Qinghan tidur selama 20 hari, tetapi ketika dia bangun, dia segera memasuki keadaan jiwa hening. Wu San tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat Ye Qinghan yang seperti pengemis. Aneh sekali pemuda ini. Kalau kamu bilang ingin berlatih, kamu bisa kembali ke Gunung Wudi untuk berlatih. Di sana benar-benar aman. Apa artinya kamu berlatih di sini? Selain itu, jika Anda ingin berlatih kultifasi, bisakah Anda memilah-milah tubuh Anda terlebih dahulu? Kamu terlihat seperti ini, Gunung Wudi benar-benar dipermalukan olehmu. Masih ada prajurit yang berlatih di gunung, tapi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Lebih cepat, lebih cepat, energi ilahi berkumpul menuju Ye Qinghan. Awalnya, mereka datang ke sini untuk berlatih karena energi ilahi di Gunung 5 Kaisar lebih kuat daripada energi suku mereka, dan hanya satu orang yang dapat memasuki ruang pelatihan nomor satu setiap suku setiap bulan. Suatu hari, setelah mereka disetubuhi oleh Ye Qinghan, mereka masih melakukan latihan. Sepuluh hari kemudian, Wu San tidak tahan lagi, dia tidak bisa naik ke ketinggian Ye Qinghan, dan terlalu sulit untuk menjaganya di bawah. Dia tidak punya pilihan selain mengirim seseorang untuk membawa berita itu kembali ke Gunung Yudi. Tak lama kemudian, Gunung Yudi mengirimkan dua prajurit untuk mengambil alih perwalian Wu San. Salam untuk Tuan Kili, Halo untuk Tuan Gu Chi. Wu San terkejut saat melihatnya. Ye Qinghan sangat bangga sehingga dia benar-benar mengirim manajer tiga tingkat dan seorang tetua untuk menjaganya. Kili mengangguk ringan, dan mereka berdua mulai berlari menuju Ye Qinghan, tetapi mereka mulai mendaki sebelum mencapai Gunung pertama. Dan ketika kami akhirnya naik ke tempat Ye Qinghan berada, kami sangat lelah hingga seluruh tubuh kami hampir hancur. Itu sangat sulit. Keduanya memandang Ye Qinghan, yang penuh energi ilahi dan terlihat sangat jorok, dan tersenyum pahit, mereka duduk di hadapannya, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dan mulai bermeditasi. Titik-titik-titik, bunga mekar dan gugur, matahari dan bulan bergantian, dan empat tahun berlalu dalam sekejap mata. Ye Yao Rao merasa seperti baru saja bermimpi panjang. Dalam mimpi itu, dia merasa seperti kembali ke Gua Yin Sajian. Dia dan Ye Qinghan terikat erat satu sama lain. Tak satu pun dari mereka berbicara. Suaranya lebih baik daripada keheningan di dalam gua yang kecil, namun penuh dengan kasih sayang yang mendalam dan tidak ada yang tak terhitung jumlahnya. Dia bermimpi di mana dia pergi mencari Ye Qinghan sendirian, ketika dia dikelilingi oleh tim prajurit, Ye Qinghan meraung marah dan berlari ke arahnya seperti singa gila. Pada akhirnya, dia bermimpi bahwa dia ditusuk oleh tombak, pada saat itu, dia sepertinya mendengar suara kristal ilahi miliknya pecah sedikit demi sedikit. Lalu dia tiba-tiba terbangun. Dia menatap kosong ke ruangan seperti istana peri di sekitarnya, dan pada wanita seperti peri di depannya. Dia bergumam dalam kebingungan sembilan netherward, bagaimana bisa begitu indah. Ini bukan dunia jiu nether. Di dunia bawah, gadis kecil, kamu belum mati. Kamu beruntung, kamu bersama pria yang baik. Setelah hujan memandang wanita yang penuh kedinginan ini, menatap wanita ini yang semurni selembar kertas putih, tak hanya ada gelombang cinta, namun sebuah suara lembut mulai menceritakan apa yang terjadi setelah dia koma. Tuan? Tidak. Tuan Yu, bisakah Anda membawa saya untuk menemukan Qinghan? Atau Anda dapat meminta seseorang membawa saya ke sana? Saya, sangat merindukannya. Setelah mendengar ini, Ye Yao Rao masih merasa semuanya ada di sana. Seperti dalam mimpinya, dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak bisa melepaskannya sampai dia melihat Ye Qinghan. Setelah Yu memandang wanita kecil yang keras kepala ini, melihat kerinduan yang mendalam di matanya, dia menjadi bingung di dalam hatinya anak laki-laki ini benar-benar memiliki kekuatan sihir yang begitu besar sehingga seorang wanita dapat mencintainya sampai mati. Setelah merenung sejenak, dia berdiri dengan gembira dan berkata dengan ringan Haha, oke, saya akan membawamu menemuinya, tapi jangan ganggu dia. Dia saat ini sedang dalam pencerahan Gunung Lima Kaisar. Jangan sia-siakan itu kesempatan bagus. Mungkin ini setelah pencerahan pertama, dia akan memberi kita kejutan besar. Ye Yao Rao mengikuti Yu, dan mereka berdua berteleportasi dari susunan teleportasi ke Gunung Lima Kaisar. Ketika dia melihat pria seperti pengemis duduk di gunung yang tinggi, sosok yang sangat jorok, dan wajah halus berlumuran darah, Ye Yao Rao tersenyum seperti terate salju yang mekar di Gunung Es, tetapi kedua jejak air mata itu terdiam, meluncur ke bawah. M membaca. King Han, aku akhirnya menemukanmu. Ye Yao Rao menatap Ye King Han di gunung dengan linglung, kepalanya sedikit bergetar, tetapi tubuhnya perlahan melunak ke tanah, kakinya yang ramping, tidak bahkan terasa seperti berada di tanah yang kasar. Rock seputih salju ternoda hitam oleh tanah hitam dan mereka tidak peduli. Dia hanya tertawa dan menangis tanpa suara, tapi seluruh tubuhnya menjadi rileks. Tampaknya dunia menjadi lebih cerah saat ini. Hah! Yu Ho memperhatikan dengan tenang dari samping, wajahnya Bu Ramdan dia tidak bisa melihat perubahan ekspresinya, dan tubuhnya menjadi lebih. Tidak ada keraguan, tapi hatinya kaget. Apakah pria kecil ini benar-benar memiliki kekuatan sihir yang begitu besar? Bisakah seorang wanita melakukan ini padanya? Ye King Han tidak mengetahui situasi di kaki gunung, dia bahkan tidak tahu bahwa wanitanya telah bangun dan sedang menatapnya sambil melamun. Dia sedang duduk di atas gunung tak bergerak seperti batu saat ini, dia benar-benar sama mempesonanya dengan bintang paling terang di langit malam, karena dia terlihat seperti ini, sungguh keren. Setelah Yu Ho pergi, Wu Shan kembali mendapat pekerjaan berat, kali ini bukan untuk menjaga Ye King Han, melainkan menemani Ye Yao Ruo mengunjunginya di gunung Wudi setiap hari. Ye Yao Rao diatur untuk tinggal di kamar Ye King Han. Setiap hari dia datang ke stasiun gunung Wudi sebentar untuk melihat Ye King Han. Setiap kali dia melihat wajah berlumuran darah, hatinya akan berubah. Saya merasa sangat damai. Ye King Han, yang menarik angin, terus menarik angin, dan tiga tahun lagi berlalu ketika bunga-bunga bermekaran dan berguguran. Tanah yang terlupakan telah kembali tenang, seperti genangan air. Namun dalam tiga bulan terakhir, dua batu besar kembali jatuh dari genangan yang tergenang ini, mengguncang tanah terlupakan. Master Liu Yun dari suku Kaisar Angin telah membuat kemajuan besar lagi dalam tiga bulan terakhir. Dia mendaki tiga perempat dari gunung kelima. Dia hanya berjarak beberapa puluh meter dari puncak. Tanah yang terlupakan orang kuat kesembilan yang didaki puncaknya akan segera lahir. Kecuali Kaisar Angin, empat kaisar lainnya sekali lagi melihat harapan, dan orang-orang kuat yang mengetahui cerita di dalam juga menjadi bersemangat dan bersemangat. Mata mereka dipenuhi dengan harapan, seolah-olah mereka melihat Tuan Liu Yun mendaki ke puncak dan akhirnya berjalan ke gunung. Dia berjalan ke altar, dan kemudian memimpin semua orang keluar dari tempat kematian ini dan kembali ke alam dewa dalam mimpi mereka. Kejutan dari tiga bulan lalu belum menetap di hati setiap orang. Hari ini, terjadi gempa besar lainnya di negeri terlupakan. Satu bulan yang lalu, Raja Dewa Suku Kaisar Yun keluar dari pengasingan lagi setelah lebih dari sepuluh tahun mengasingkan diri. Ditemani Inspektur Suku Yun Di, kami kembali mendaki gunung Udi. Setelah lebih dari sepuluh tahun mengasingkan diri, wilayah kekuasaannya tidak banyak berubah. Tapi kali ini, dia telah mendaki gunung Udi selama sebulan penuh, dan sekarang dia telah mendaki gunung ketiga, dan dia masih mendaki. Seperti siput, ia merangkak dengan gigi menuju puncak gunung yang berkabut. Semakin banyak orang kuat berkumpul di kaki gunung lima kaisar. Ada orang-orang kuat dari setiap suku. Mereka semua berdiri di kaki gunung dan memandang pria ajaib ini dengan tenang. Melihat prajurit kecil yang tak terkalahkan seperti pria kecil yang kuat. Diam-diam hibur dia dan dorong dia. Lima suku, delapan orang mendaki, dua di antaranya memilih metode yang sama seperti raja dewa kecil untuk mendaki gunung lima kaisar. Ingat, Anda sedang memanjat, bukan duduk di atasnya untuk berlatih. Meskipun jarak yang dia jelajahi setiap kali hampir tidak terlihat, dia terus merangkak. Pejuang yang mendaki gunung dengan cara ini tidak akan terjatuh karena sengatan yang tiba-tiba, dan tubuhnya dapat menempel kuat pada gunung seperti magnet. Namun yang paling menyakitkan bagi orang-orang untuk mendaki gunung seperti ini, karena pikiran Anda menikmati rasa sakit itu setiap saat. Jika para pejuang tidak memiliki saraf yang kuat dan daya tahan yang lemah, mereka pasti sudah gila sejak lama. Setengah bulan lagi telah berlalu, dan semakin banyak prajurit yang menonton di kaki gunung. Pada saat ini, prajurit yang belum mencapai level Dewa Perang Kelas 5 tidak memenuhi syarat untuk menonton lagi. Ye Yaorau tidak punya pilihan tetapi untuk pergi jauh dengan susunan teleportasi setiap hari. Jika Anda melihatnya dari kejauhan, Anda hanya dapat menteleportasinya kembali dengan segera. Tidak ada lagi pejuang di gunung yang berani duduk dan berlatih di lereng gunung. Dengan begitu banyak orang kuat yang menonton, saya bahkan tidak punya nyali untuk berlatih untuk mereka. Tentu saja, masih ada tiga orang di puncak gunung kedua dari Gunung 5 Kaisar. Kili dan Gucci sudah tidak ada niat untuk berlatih lagi, mereka berdiri dan memandangi sosok yang menggeliat di atas kepala mereka. Raja Dewa ini, telah mendaki sepertiga jarak ke gunung keempat, dan masih kurang dari seribu meter dari gunung keempat. Ini sungguh keajaiban. Raja Dewa kecil ini mendaki gunung ketiga hanya untuk kedua kalinya. Dan tergantung situasinya, dia masih berharap untuk mendaki ke puncak gunung keempat, meskipun dia terlihat lebih dingin daripada Ye King saat ini. Ini akan menjadi sedikit lebih buruk. Tian Chen, Inspektur Suku Kaisar Yun, memiliki senyum tipis di wajahnya. Bahkan orang buta pun dapat melihat kegembiraan dan kesombongannya. Dia tahu betul bahwa keberhasilan Raja Dewa bernama Fengbei ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi tidak dapat dihindari. Karena, setelah Fengbei memanjat untuk pertama kalinya, dia tidak berlatih selama lebih dari 10 tahun. Sebaliknya, lakukan latihan fisik di Selama lebih dari 10 tahun, dia telah menggunakan berbagai cara untuk membuat dirinya merasakan sakit. Biarkan saraf dan jiwanya terbiasa dengan rasa sakit. Untungnya, lebih dari 10 tahun telah berlalu dan dia tidak menjadi gila. Dia terus bergerak menuju puncak. Kesuksesan bukanlah suatu kebetulan. Anda ingin sukses, tetapi Anda tidak memiliki ayah yang baik dan tidak memiliki keberuntungan yang luar biasa seperti orang lain. Bagaimana Anda bisa sukses? Anda hanya harus lebih kejam dan rajin dari yang lain. Jika tidak berani melawan dan berani berjuang keras, mengapa Tuhan memberi Anda kesempatan? Inspektur Tianchen selalu berpikir demikian. Ada keheningan yang mematikan di lapangan, semua orang melihat sosok di tanah hijau dan garis darah mengejutkan yang tertinggal di tanah hijau setelah Fengbei merangkak. Ada sedikit apresiasi dan penegasan di mata semua orang setidaknya di hati mereka. Raja Dewa Fengbei tidak terlalu kuat, tapi dia adalah orang kuat yang patut dihormati. Eh, semua orang tahu aku akan meninggalkan pengasingan hari ini. Aku malu. Bagaimana aku bisa begitu malu ketika begitu banyak orang dewasa datang menyambutku? Sebuah suara. Tiba-tiba, terdengar, membuat semua pria kuat yang sangat gugup gemetar. Yang ini adalah sangat memalukan selama berbulan-bulan, tidak ada yang berani berbicara atau melakukan gerakan yang tidak perlu karena takut mempengaruhi pendakian gunung Fengbei. Sekarang sebuah suara terdengar begitu saja, dan nadanya sangat sembrono. Mengapa hal ini tidak mengejutkan mereka? Kili, Gucci, dan Kaisar Hujan yang kuat di kaki gunung tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis, dan mata mereka tertuju pada sosok menarik di puncak gunung kedua. Para pendekar di kaki gunung pun langsung mengunci sosok jorok tersebut. Mereka semua sudah mengetahui tentang keponakan Kaisar Guntur dan pria populer di hadapan Kaisar Hujan. Meskipun kata-kata Ye Kinghan tidak serius saat ini, banyak orang tidak berani marah. Lagi pula, Ye Kinghan tidak tahu bahwa semua orang sebenarnya datang untuk melihat Fengbei mendaki gunung. Tetapi setelah bangun dan melihat begitu banyak orang, dia ragu untuk mengatakannya. Itu saja. Huff, Anda sendiri yang memiliki kualifikasi ini. Banyak orang sedikit tidak puas, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya, tetapi Tian Chen melakukannya. Fengbei selalu menjadi pejuang yang dia hargai, dan dia bangga dengan Raja Dewa Kecil ini. Tetapi pada saat ini, kata-kata Ye Kinghan yang tidak disengaja membuatnya merasa tidak senang, mengira Ye Kinghan sedang mengejek Fengbei. Sebagai orang kedua di Gunung Yundi dan Dewa Perang Puncak Kelas 6, tentu saja dia berani mengatakan ini. Dia juga tahu bahwa meskipun khutbah itu sampai ke telinga Kaisar Hujan dan Kaisar Guntur, kedua Kaisar itu tidak akan peduli. Kata-kata Tian Chen sebenarnya diucapkan secara tidak sadar, tetapi di telinga orang-orang kuat dari Gunung Yundi, rasanya berbeda. Jika Ye Kinghan ada di sini sendirian, mereka tidak akan peduli, tetapi dengan begitu banyak orang kuat dari Gunung Yundi di sini, ini adalah rencana yang jelas untuk menamparkan wajah orang kuat dari suku Yundi. Ye Kinghan terbangun dan dengan kesadarannya, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan mengerti mengapa begitu banyak orang berkuasa berkumpul di sini. Saat ini, dia melihat wajah orang-orang kuat dari suku Yundi menjadi gelap, dia merenung sejenak, tapi kemudian dia tertawa, dan tawanya bahkan lebih sembrono dan sombong dari apa yang baru saja dia katakan. Ketika ekspresi anggota suku kuat lainnya di kaki gunung berubah sedikit lebih gelap dibandingkan dengan ekspresi orang kuat suku Yundi, dia berkata bukankah itu hanya mendaki gunung. Dia bisa mendaki gunung ini, begitu juga bisa saya. Huh, haha, kata-kata Ye Kinghan memicu serangkaian dengusan dan ejekan. Beberapa tahun yang lalu, Ye Kinghan mendaki ke puncak gunung kedua, dan semua orang mengetahuinya. Apakah tidak jelas? Saat ini, dia sedang berdiri di sabuk isolasi gunung kedua, darah di tubuh dan wajahnya belum dibersihkan tepat waktu, dan rambutnya acak-acakan. Setelah beberapa tahun mengasingkan diri, setiap orang masih dapat dengan jelas merasakan alamnya, yang masih merupakan alam umum ilahi tingkat kedua. Sangat sulit bagi Anda untuk mendaki gunung ini beberapa tahun yang lalu. Sekarang kekuatan Anda belum meningkat sama sekali, kamu masih berani mendaki gunung tingkat ketiga. Banyak orang memandang Ye Kinghan dengan jijik. Tidak masalah jika kekuatannya rendah. Jika dia berlatih keras, suatu hari dia akan menjadi lebih kuat. Tetapi jika Anda memiliki kekuatan yang rendah tetapi harus berpura-pura di depan sekelompok orang kuat, ini salah Anda. Kili dan Gucci berdiri di dekatnya, tampak sedikit malu, dan mereka jelas mengira Ye Kinghan sedang berbicara dengan marah. Bibir Tianchen mencibir lagi dan lagi, jika bukan karena hubungan dekat antara Ye Kinghan dan Kaisar Guntur Yudi, atau jika tidak ada banyak orang kuat dari suku Yudi yang hadir. Dia sudah mengambil tindakan, dan dia akan membuat Ye Kinghan melepaskan lapisan kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Dia mencibir dua kali dan berkata dengan senyum sinis Tuan, kamu sangat berani, kamu benar-benar berani menjadi Tuan Tianchenku. Ayo, jangan bilang aku, Tianchen, tidak punya keberanian, bukankah kamu bilang kamu bisa mendaki gunung? Mendaki naik gunung ketiga, saya akui, anak muda, jika Anda tidak bisa mendaki, datang saja dan berlutut dan bersujud tiga kali. Tianchen tidak percaya Ye Kinghan bisa mendaki gunung ketiga, dia bahkan berpikir bahwa gunung ketiga dia tidak dapat mendaki bahkan seperlima dari gunung itu. Meski gunung Mudi aneh, namun jika ingin mendaki lebih tinggi setidaknya harus ada perubahan yang mendasar. Entah Anda dapat terus merangsang saraf Anda seperti Feng Bai, atau Anda dapat belajar dari beberapa pejuang dan terus mendaki gunung, sehingga tubuh dan saraf Anda terbiasa dengan gunung lima kaisar, atau kekuatan Anda dapat meningkat dengan pesat. Tapi Ye Kinghan baru saja mendaki ke puncak gunung kedua beberapa tahun yang lalu, dia hanya menghabiskan beberapa tahun dalam pengasingan, tetapi kekuatannya tidak meningkat sama sekali. Bagaimana mungkin bisa mendaki langsung ke gunung ketiga dalam satu langkah? Semakin Tianchen memikirkannya, semakin dia merasa bahwa kata-katanya dijawab dengan baik. Dia tidak hanya bisa menghela nafas lega, tetapi juga bisa membuat suku kaisar Yun dan dirinya sendiri mendapatkan muka. Keponakan kaisar guntur bersujud kepadanya secara langsung, yang juga merupakan masalah menyelamatkan muka. Selain itu, kaisar Yu dan kaisar Lei tidak akan menggunakan masalah ini untuk menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri dan kaisar Yun. Lagi pula, mereka punya alasan sendiri atas masalah ini. Jangan berjanji padanya, wajah Kili menjadi lebih suram. Ye Kinghan membenturkan kepalanya. Tidak hanya mereka kehilangan seluruh wajah mereka, tetapi reputasi Yu Ho dan Lei di juga ternoda. Oke, tuanku, Anda telah memberi saya perintah Anda. Jika saya tidak melakukannya, saya tidak akan memberikan wajah Anda. Tentu saja, jika saya memanjat dan Anda tidak memanggil saya Tuan Muda, maka saya tidak akan melakukannya. Aku tidak memberimu wajah, Paman Lei Zen. Kata Ye Kinghan, Kili tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Tian Chen dan berbicara sambil tersenyum. Dia sedang dalam suasana hati yang baik ketika keluar dari pengasingan hari ini. Dia awalnya bercanda dengan semua orang, tapi dia tidak menyangka orang ini akan begitu sinis. Dia tahu betul bahwa wajahnya sendiri tidak penting, jika wajah Kaisar Guntur dan Kaisar Hujan hilang karena dia, itu adalah dosa. Dan dalam retret ini, dia memanen Bifeng, gunung kecil ketiga ini. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Ye Kinghan terkejut, dan noda darah di rambut dan jubah di wajahnya langsung hilang, dan rambut hitamnya mengambang tanpa hambatan di belakang kepalanya. Dia tersenyum lagi pada Kili dan Gucci di sampingnya, lalu mengangkat kakinya dan berlari menuju gunung ketiga. His! Saat tubuh Ye Kinghan berubah menjadi kilat dan berlari ke atas, semua orang tersentak. Anak ini malah lari bukannya mendaki, apa dia mengira ini gunung pertama? Sombong! Mencari kematian, Tian Chen mencibir lagi. Hanya ada satu prajurit di seluruh tanah terlupakan yang berani berlari melewati tiga gunung di depan, dan itu adalah Ratu Hujan. Meskipun Kaisar Lei mendaki ke puncak gunung lima kaisar, dia tidak berani mendaki gunung ketiga. Apakah anak ini mengira dia lebih baik dari Kaisar Guntur? Faktanya, Ye Kinghan memang lebih baik dari Kaisar Guntur dalam beberapa aspek, dan bahkan lebih baik dari semua orang di negeri terlupakan. Kemenangan beruntun terlama dalam sejarah negeri terlupakan adalah 12 kemenangan berturut-turut Kaisar Guntur, tetapi Ye Kinghan berhasil meraih 15 kemenangan berturut-turut. Dan pada saat ini, dia bahkan lebih hebat dari Kaisar Guntur, karena dia telah melintasi puluhan meter dengan langkah pertamanya, dan hampir 100 meter dengan langkah kedua. Senyuman Tian Chen membeku sebelum dia bisa menyebarkannya, beberapa prajurit di kaki gunung membuka mulutnya sedikit, pupil mereka mulai membesar, dan mata beberapa prajurit berbinar. Kili, Gucci dan orang-orang kuat dari gunung Yudi tersenyum. 100 meter, 300 meter, 500 meter. Wajah Tian Chen mulai menjadi gelap ketika dia melihat Ye Kinghan hanya berlari sepertiga jarak dalam sekejap mata. Tak heran jika mendaki sepertiga dari gunung ketiga, setidaknya ratusan orang dari lima suku bisa melakukannya. Tapi Ye Kinghan sedang berlari, dan sekarang kecepatannya hanya melambat sedikit, 600 meter, 800 meter, 1000 meter. Kecepatan Ye Kinghan akhirnya melambat, tetapi Tian Chen tidak santai karena Ye Kinghan telah mendaki dua pertiga jaraknya dan hanya berjarak 500 meter dari puncak gunung ketiga. Binatang perang bergabung, tanpa diduga, yang mengejutkan semua orang, Ye Kinghan berteriak keras, tapi kemudian meningkatkan kecepatannya lagi. Wajah Tian Chen menjadi sepucat nangui mati. Dia tahu dia salah. Mendaki gunung lima kaisar tidak mengandalkan kekuatan. Bahkan tidak ada yang tahu apa yang bisa digunakan untuk mendaki lebih tinggi. Yang pasti pendekar yang penuh keanehan lebih cocok untuk mendaki gunung, seperti Feng Bai dan Liu Yun, mereka tidak tinggi di kota, tapi aneh dalam diri mereka. Tapi Jenderal Dewa Kecil di depannya sebenarnya adalah seorang geek yang hebat. Bukankah orang aneh yang bisa memenangkan 15 pertandingan berturut-turut melawan rintangan? Dia bukan seorang geek, tapi dia bisa mendaki gunung pertama untuk pertama kalinya dengan kekuatan alam umum ilahi tingkat pertama. Bukankah orang aneh yang berani menggunakan pisau itu? Dia memikirkan tawa Sembrono Ye Kinghan, kepercayaan diri yang kuat terungkap dalam kata-katanya, dan kata-kata jangan berikan wajah Paman Lei Zen. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Dia telah hidup selama ratusan ribu tahun, mengapa apakah dia masih begitu? Tidak stabil, ingin menamparkan wajah seseorang. Dilihat dari situasinya, dia akan ditampar wajahnya. Wow, ya Tuhan, Kaisar tertinggi, dia sebenarnya berhasil. Dia berlari. Ini sederhananya sulit dipercaya. Lalu, titik-titik-titik, anak ini telah dewasa dan sesuatu yang besar telah terjadi. Titik-titik, kecuali Tian Chen, orang kuat lainnya, termasuk mereka yang berasal dari suku Kaisar Yun, semuanya bersemangat. Matanya seterang senter yang tak terhitung jumlahnya, semuanya terselubung di Ye Kinghan. Orang-orang kuat ini telah berubah menjadi orang mesum yang sudah lama haus melihat Ye Kinghan seperti melihat kecantikan yang penuh nafsu. Pada saat ini, mereka semua tidak peduli dengan pertaruhan antara Ye Kinghan dan Tian Chen, atau identitas mereka sendiri. Mereka semua tampak bahagia dan mengeluarkan suara dan ekspresi keterkejutan, keterkejutan dan ekstasi seperti anak-anak. Tak terhitung dari mereka yang telah berada di Lembah Feng Shen selama ratusan ribu tahun. Mereka tahu betul bahwa menjadi dewa perang kelas 9 dan memahami keabadian ruang pada dasarnya tidak mungkin. Maka satu-satunya cara untuk keluar adalah, mendaki gunung 5 Kaisar dan memasuki altar legendaris. Ini juga alasan mengapa Fengbei mendaki gunung keempat dan menarik begitu banyak orang kuat untuk menontonnya. Semakin banyak pejuang yang mendaki ke puncak, harapan mereka untuk kembali ke rumah menjadi semakin besar. Sekarang, Ye Kinghan telah memberi mereka harapan dan jalan pulang. Pada saat ini, nilai Ye Kinghan dalam pikiran mereka jauh lebih tinggi daripada Fengbei yang masih mendaki, dan bahkan lebih tinggi dari Fengbei yang akan mendaki. Awan yang mengalir di puncaknya bahkan lebih tinggi lagi. Mengapa? Karena keanehan Ye Kinghan. Pertama kali saya mendaki gunung, saya langsung menuju gunung pertama. Kedua kalinya saya pergi ke gunung kedua. Semua ini tidak penting. Yang penting adalah ketiga kalinya dia mendaki gunung tadi, dia benar-benar berlari mendakinya. Terlebih lagi, kekuatannya tidak meningkat, dan dia tidak dengan sengaja berlatih atau membiasakan diri dengan gunung 5 Kaisar. Rasanya seperti dia memanjat dengan mudah setelah duduk bersila di gunung 5 Kaisar selama beberapa tahun. Semua orang menjadi antusias, melihat ke arah Ye Kinghan, memikirkan Ye Kinghan yang berlari ke atas, dan akhirnya berlari ke altar dan membuka altar. Jalan menuju surga, jalan pulang. Ye Kinghan mengabaikan mereka, tetapi menatap Tian Chen, yang memiliki wajah muram dan mata mengelak, dan berkata dengan rasa malu bagaimana dengan itu. Tuan, apakah Anda ingin memenuhi janji Anda? Ye Kinghan membuat para prajurit di lapangan merasa canggung. Hal ini hanya pembicaraan biasa. Tidak ada kebencian yang mendalam di antara semua orang, jadi tidak perlu memainkan trik seperti itu, bukan. Bagaimanapun, Tian Chen juga salah satu yang terkuat di antara 5 Kaisar di tanah terlupakan, Dewa Perang Puncak kelas 6. Bahkan Kaisar Yun tidak akan berani menyangkal wajahnya seperti ini, bukan. Biarkan Tian Chen memanggilmu Dewa Kecil, Jenderal dan Tuan. Bagaimana dia akan main-main di masa depan? Masih menginginkan wajah suku Kaisar Yun. Tentu saja, Ye Kinghan tidak tahu bahwa Tian Chen adalah inspektur suku Kaisar Yun. Jika dia tahu bahwa Tian Chen memiliki kekuatan puncak kelas 6, dia tidak akan pernah seberani itu. Dia selalu merasa bahwa mereka yang menimbulkan masalah bukanlah orang besar, dan ada terlalu banyak orang kuat di bawah, bagaimana dia bisa tahu siapa Dewa Perang kelas 5 dan siapa Dewa Perang kelas 6. Lagi pula, pihak lainlah yang memulai masalah ini, sekarang dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tapi setidaknya dia mewakili Kaisar Guntur, bukan. Kili dan Gucci memandang Tian Chen yang marah dengan senyum setengah tersenyum, merasa sangat bahagia. Meski para pejuang suku Yudi tidak berani menunjukkannya secara terbuka, namun senyuman di alis mereka terlihat jelas. Mereka tahu betul betapa Kaisar Yun sangat menghargai Ye Kinghan, dan dengan Ye Kinghan berlari ke puncak gunung ketiga hari ini, sudah jelas bahwa Kaisar Yu akan lebih menghargai Ye Kinghan, dan bukankah dia juga punya paman. Dilihat oleh begitu banyak orang, terutama Ye Kinghan yang berdiri di puncak gunung ketiga, dengan matanya yang provokatif. Wajah Tian Chen berubah warna menjadi hati nangui. Jangan berteriak, Kaisar Hujan dan Kaisar Guntur akan menjelaskan bahwa mereka dapat menggunakan masalah ini untuk menimbulkan masalah dalam serangan di masa depan. Tak perlu dikatakan lagi, dalam pertarungan memperebutkan buah asing, mudah bagi Yu Ho mengirim Liao Qi untuk menembaknya setengah mati. Hanya teriakan ini, di mana aku harus meletakkan wajahku. Apakah inspektur ini masih dibutuhkan? Bang, tepat saat Tian Chen sedang meronta, Feng Bai yang masih mendaki akhirnya tidak tahan lagi dan langsung terguling. Saat ia terguling menuruni kaki gunung, ia sudah pingsan, namun seluruh tubuhnya masih gemetar, terlihat sangat mengerikan dan menakutkan. Tian Chen segera memeriksa kesadarannya dan menghela nafas lega, meskipun situasinya sangat buruk, dia mengalami pendarahan hebat di sekujur tubuhnya dan andalamnya juga rusak parah. Tapi selama dia tidak mati, dia bisa diselamatkan. Masalah Feng Bai adalah masalah sepele, tidak pernah ada seorang pejuang yang meninggal saat mendaki gunung di Gunung Lima Kaisar. Apa yang membuatnya lega adalah kesadarannya merasa bahwa mata Ye Qinghan tidak lagi memperhatikannya saat ini. Dia hanya memalingkan muka. Dilihat dari situasinya, anak laki-laki ini tidak berniat untuk terus melanjutkan masalah ini. Ye Qinghan benar-benar tidak ingin melanjutkan masalah ini karena dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia melihat melalui Tian Chen, melalui para prajurit di kaki gunung, ke belakang mereka, ke formasi teleportasi di Gunung Yudi, dan tidak bisa lagi mengalihkan pandangannya. Susunan teleportasi menyala pada saat ini, dan dua sosok muncul, yang satu tinggi dan kekar dalam baju besi hitam, dan itu adalah Komandan Wushan. Seseorang mengenakan gaun istana berwarna putih, dan seluruh tubuhnya secara alami memancarkan aura dingin, Ye Yaurao lah yang datang menemuinya sekali sehari. Ye Yaoruo berteleportasi, dan mengangkat kepalanya untuk mengunci posisi di puncak gunung kedua. Tanpa diduga, dia menemukan ada satu orang yang hilang di sana. Sosok ceroboh yang tampak seperti pengemis menghilang, dan kemudian dia merasakan dua mata berapi api tertuju padanya, ketika dia melihat ke atas, dia melihat wajah lembut dan senyuman familiar di sana. Waktu sepertinya membeku pada saat ini. Ye Kinghan dan Ye Yaurao berdiri di puncak gunung dan yang lainnya di kaki gunung. Kedua mata itu saling bertautan dan tidak bisa dipisahkan lagi. Pada saat ini, keduanya merasa bahwa Gunung Lima Kaisar telah menghilang, lusinan orang kuat di lapangan telah menghilang, dan hanya satu sama lain yang tersisa di dunia. Ups, tiba-tiba, Ye Kinghan membuat gerakan yang membuat takut semua orang. Dengan gerakan ini, dia sebenarnya baru saja terbang menuruni gunung, yang mengejutkan Kili dan Gucci. Meskipun beberapa orang dalam sejarah pernah langsung turun, tidak ada yang berani terbang seperti ini. Namun, kekhawatiran semua orang tidak terjadi, Ye Kinghan meluncur ke bawah seperti burung besar, melewati kepala semua orang dan akhirnya berhenti di depan susunan teleportasi. Kamu telah menderita. Mata Ye Kinghan tidak pernah lepas dari Ye Yaorau. Bahkan Wushan di sekitarnya seperti ruang hampa. Dia menatap Ye Yaorau untuk waktu yang lama sebelum dia mengatakan sesuatu dengan serius. Saya bersedia. Mendengar kata-kata Ye Kinghan, Ye Yaorau merasa semuanya sepadan, dan dia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya hanya dalam lima kata. Para prajurit di lapangan telah menemukan Ye Yaorau ketika mata Ye Kinghan beralih. Tentu saja, banyak prajurit juga tahu bahwa Ye Kinghan bergegas ke suku Kaisar Lei untuk merampok orang demi tubuh batu giyok es ini. Meski keduanya tidak banyak bicara saat ini, kasih sayang yang mendalam di antara mereka dapat dilihat bahkan oleh orang buta. Tian Chen merasa sangat lega. Anak laki-laki ini seharusnya tidak terus mengganggunya setelah lama berpisah. Orang-orang di sebelahnya merasa bahwa Tian Chen santai, tetapi mereka diam-diam ingat di dalam hati mereka bahwa akan lebih baik untuk tidak main-main dengan anak ini di masa depan. Tidakkah Anda melihat bahwa inspeksi Dewa Perang Kelas 6 membuat Tian Chen merasa kempes? Ayo pergi. Kembali, Ye Kinghan memegang tangan Ye Yaorau dengan senyum cerah di wajahnya. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan urusan Tian Chen. Dia bahkan melupakan Tian Chen dalam pikirannya. Menarik Ye Yaorau dan mengabaikan semua orang, dia langsung memasuki susunan teleportasi dan berteleportasi kembali ke Gunung Yudi. Titik-titik-titik. Tian Chen benar-benar tidak ada hubungannya hari ini. Di istana di puncak Gunung Yudi yang tinggi, Ratu Hujan berdiri dengan tenang di antara kain kasa istana, dengan sepasang mata indah yang sangat cerah. Saat Ye Kinghan bangun, Kili diam-diam mengirim seseorang untuk menyampaikan berita tersebut. Setelah hujan, kesadarannya memancar, dan dia bisa melihat segala sesuatu di lapangan dengan jelas. Anak ini benar-benar memberiku kejutan besar. Dia mendaki ke puncak Gunung Ketiga dengan begitu mudah. Sepertinya dia bisa mendaki setidaknya setengah dari Gunung Kempat. Aneh, anak ini mendapat pencerahan begitu banyak, tahun, dan dia masih tidak bisa. Alam Raja Dewa Tingkat Kedua. Kebanyakan orang jelas akan mendapatkan terobosan besar setelah satu atau dua hari pencerahan. Mengapa anak ini mendapat pencerahan selama beberapa tahun tapi? Setelah hujan, dia menghela nafas pelan lagi dan mulai berjalan di dalam kain kasa. Kain kasa di mana-mana di istana mengikutinya. Saat dia bergerak, dia mulai menari sedikit. Meski kain kasa menari itu indah, namun terlihat begitu suram jika dijalin dengan sosok kesepiannya. Mengabaikan tatapan para prajurit tingkat kedua, Ye Kinghan membawa Ye Yao Rao langsung kembali ke kamarnya. Begitu dia memasuki ruangan, Ye Kinghan memeluk Ye Yao Rao dengan erat dan merasakan nafas familiar dan tubuh lembut yang dingin. Saat ini, dia belum pernah merasa sekokoh dan senyaman ini. Setelah hari ini, di tempat yang terlupakan ini, dia tidak lagi sendirian. Merasakan cinta suaminya, tubuh Ye Yao Rao terus bergetar, tiba-tiba dia mendorong Ye Kinghan ke tanah, dan kemudian mulai mencium Ye Kinghan dengan gila. Kerinduan bertahun-tahun, penindasan bertahun-tahun, cinta bertahun-tahun, berubah menjadi tetesan hujan di bibir pada saat ini, terus-menerus jatuh ke tubuh Chow Ye Kinghan. Jubahnya. Beterbangan di udara, dan udara mulai dipenuhi dengan nafas yang menawan, dua garis putih di tubuh Hua Hua mulai terjerat, dan keduanya menggunakan gerakan paling gila untuk membuktikan kerinduan dan cinta mereka satu sama lain. Ye Yao Rao selalu sangat kedinginan, tapi hari ini dia sangat gila. Mereka berdua berguling dari aula ke aula kecil ke kamar tidur. Lantai ruangan besar, kursi, dan tempat tidur besar penuh dengan jejak mereka, kegilaan. Setelah berhubungan S**, mereka berdua berbaring dengan nyaman di tempat tidur besar yang empuk Ye Yao Rao membaringkan separuh tubuhnya di atas Ye Kinghan, dan tertidur dengan mata tertutup. Ye Kinghan tidak bisa tidur, saat dia sedang memilah hasil pencerahan ini. Itu benar. Dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak berlatih secara normal, tetapi telah memasuki kondisi kultivasi yang sangat menakjubkan pencerahan. Pencerahan adalah hal yang sangat luar biasa. Ketika Anda mendapat pencerahan dalam waktu yang lama di malam hari, Anda langsung menerobos kemacetan dan memasuki alam dewa. Di Gunung Hanbei, Ye Kinghan juga mendapat pencerahan. Dalam setengah hari, dia menyadari dua misteri dasar ruang. Pencerahan ini memakan waktu enam tahun. Namun, kali ini dia tidak membuat banyak kemajuan dalam bidang hukum. Dia hanya mengintegrasikan misteri tingkat menengah, dan dia baru saja memulai. Tentu saja, enam tahun untuk mengintegrasikan misteri tingkat menengah adalah hal yang berlebihan, tetapi dibandingkan dengan jangka waktu pencerahan yang begitu lama, hal itu cukup normal. Yang tidak normal adalah selama beberapa tahun terakhir pencerahannya, Ye Kinghan merasa bahwa dia tiba-tiba merasakan kedekatan yang tidak dapat dijelaskan dengan Gunung Lima Kaisar, seperti anggota keluarga. Inilah sebabnya dia dapat dengan mudah mendaki Gunung Lima Kaisar. Alasannya Gunung Ketiga. Gunung Lima Kaisar ini sudah mati, bagaimana rasanya dekat denganku? Aneh sekali, aku tidak ingin memikirkannya lagi. Aku akan tinggal bersama Yaorau sebentar. Setelah beberapa saat, aku akan pergi ke Gunung Lima Kaisar agar berhasil mengintegrasikan mistik tingkat menengah ini. Kemudian saya dapat mencapai Jenderal Ilahi Tingkat Ketiga, sambil mempelajari induksi Gunung Lima Kaisar, mungkin saya benar-benar dapat mendaki ke puncak. Setelah berpikir sejenak lama sekali, Ye Kinghan masih tidak mengerti. Dia melirik ke arah Ye Yaorau yang sedang tidur dan tersenyum lembut, dia memeluknya dan tertidur lelap. Faktanya, selama enam tahun sejak pencerahan Ye Kinghan, sebagian besar waktunya bukanlah tentang memahami hukum, melainkan jatuh ke dalam keadaan yang aneh. Nets! Dia langsung memasuki pencerahan setelah tertidur, namun nyatanya dia tidak menyadari apapun. Sebaliknya, Dot dia mendengar suara aneh. Boom, boom, boom. Dia masih merasa bersemangat ketika mengingat suara aneh yang dia dengar saat dia tertidur. Suaranya seperti detak jantung seseorang, dan seperti napas orang yang berirama. Suara ini sangat tajam, memiliki ritme khusus, dan memiliki kekuatan sihir yang tak terlihat, menarik Ye Kinghan untuk mendengarkan, menjelajah, dan mengejar. Jadi setelah Ye Kinghan bangun, dia segera memasuki keadaan kesurupan dan duduk bersila di atas gunung. Mulailah mencari sumber suara tersebut dengan hati, dan dengarkan arti suara tersebut dengan hati. Belakangan, dia bahkan tidak tahu apakah dia bangun atau dalam mimpi. Ekspresinya kesurupan, seperti mimpi. Setelah mendengarkan selama enam tahun, dia akhirnya memutuskan satu hal suara ini datang dari dalam Gunung Lima Kaisar. Gunung Lima Kaisar tampak hidup, dan suaranya seperti denyut nadi dan detak jantungnya. Dan ketika Ye Kinghan merasakan hal ini, suara itu tiba-tiba menjadi mendesak, aktif, dan tampak bersemangat. Pada saat itu, Ye Kinghan juga merasakan bahwa Gunung Lima Kaisar mulai menjadi lebih dekat dengannya. Dan dia merasa bisa dengan mudah mendaki gunung ketiga, jadi dia menyetujui provokasi Tian Chen tanpa ragu-ragu, dan pada akhirnya dia berhasil. Membuktikan bahwa perasaannya benar, perasaan ini tidak dapat dijelaskan, tetapi nyata dan murni. Melalui suara ini, Ye Kinghan juga memahami misteri yang indah, misteri peralihan yang dibentuk oleh perpaduan tiga hukum kekuatan bumi, denyut nadi bumi, dan seni pergerakan bumi. X. Kekuatan bumi membawaku semakin dekat ke bumi. Kecepatan fusi sihir bumi akan lebih cepat dengan kekuatan bumi. Namun, denyut bumi dapat ditransmisikan ribuan mil jauhnya dalam sekejap. Ketiganya misteri terintegrasi bersama. Kecepatan saya akan meningkat setidaknya empat hingga lima kali lipat. Misteri keberhasilan integrasi kekuatan bumi, denyut bumi, dan pergerakan bumi disebut menyusutkan bumi menjadi satu kaki. Jika realisasi penyusutan bumi menjadi satu kaki berhasil, kecepatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat dibandingkan dengan dunia yang ada di dekatnya. Semakin percaya diri Anda bisa mendaki gunung lima kaisar. Ye King Han duduk di aula, minum teh dengan santai, memikirkan tentang apa yang terjadi di gunung lima kaisar. Ye Yao Ruo duduk diam di samping dan tidak berbicara. Baginya, selama dia bisa duduk tenang dan memandangi pria yang dicintainya, dia sudah sangat puas. Saat tehnya habis, Ye Yao Rao berdiri dan mengisinya dengan teh. Baru saat itulah Ye King Han menyadari bahwa dia terganggu. Dia memandang Ye Yao Rao dengan rasa bersalah dan melambai padanya, membiarkannya duduk di pangkuannya. Dia memeluk pinggangnya dan merasakan gelombang kenyamanan datang dari tubuh lembutnya. Udara dingin membuat saya melunakkan hati. Dia tidak memiliki banyak penjelasan tentang bagaimana Ye Yao Ruo masuk ke lembah Feng Shen. Dia hanya mengatakan bahwa dia meminta Kong Luo untuk mendapatkan berita tentang dirinya, dan kemudian Tuan Xi membawanya ke jurang yang dalam. Pada akhirnya, jiwanya bermutasi, dia merasakan. Jantung berdebar-debar dan melompat turun untuk mencari dirinya sendiri. Sangat sedikit kata, sangat sederhana. Tapi Ye King Han bisa membayangkan rasa sakit yang dialami Ye Yao Rao di hatinya selama tahun-tahun itu. Dia bisa membayangkan bahwa selama bertahun-tahun dan siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya, dia berdiri di mulut lubang yang dalam, tampak kesepian, dan akhirnya melompat ke bawah dengan tegas. Kemudian dia memikirkan tentang penderitaan yang diderita Ye Yao Rao di suku Kaisar Guntur, ditentang keras oleh Kaisar Dewa Kyufeng, dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi di dalam hatinya dia merasa semakin berhutang budi kepada Ye Yao Rao. Saat ini, dia sangat ingin menguasai praktik menyusutkan bumi menjadi satu kaki, tetapi dia tetap memutuskan untuk menghabiskan. Setengah tahun, Ye King Han ada di sini untuk bermain satu sama lain, dan kehidupannya sangat santai dan nyaman, tidak perlu terburu-buru untuk berlatih atau mendaki gunung. Dia tidak terburu-buru, tetapi beberapa orang sedang terburu-buru. Tiga bulan kemudian, Wu San datang berkunjung dan berkata bahwa selir Lan ingin mengundangnya. Ye King Han meminta Ye Yao Rao untuk beristirahat dan berlatih di kamar, dan mengikuti Wu San menuju aula kecil selir Lan. Ye King Han mendaki gunung ketiga, dan dengan selubung seperti itu, terlihat jelas bahwa Wu San dan para prajurit di lantai dua lebih menghormati Ye King Han. Saudara Ye, kamu harus berhati-hati jika meninggalkan gunung Yudi di masa depan. Wu San tersenyum penuh kasih sayang, sambil melihat sekeliling dengan hati-hati, dan kemudian secara misterius menyampaikan pesan tersebut. Bagaimana menurutmu? Ye King Han mengerutkan kening karena terkejut. Secara logika, dia memiliki dua pendukung, Kaisar Hujan dan Kaisar Guntur, jadi tidak ada yang akan mengganggunya. Empat tahun lalu, Long Ni meninggal. Wajah Wu San sedikit serius, tapi isi pesannya membuat Ye King Han tegang. Ya saya tahu, Ye King Han mengerti apa yang dimaksud Wu San. Long Ni sudah mati, dan saudaranya Long Fei pasti menyimpan dendam. Di Gunung Yudi, dia tidak berani melakukan apapun, tetapi di luar Gunung Yudi, misalnya, di Lima Kaisar San, dia dapat melakukannya secara diam-diam dan diam-diam. Begitu dia masuk ke aola kecil Selirlan, dia menemukan bahwa Selirlan menundukkan kepalanya dan sedang bermain dengan kotak giok hijau kecil di tangannya. Dia langsung menemukan kursi dan duduk sambil tersenyum dan bertanya nona Selirlan, panggil Xiao Sheng, lalu kenapa? Ada apa? Tidak bisakah aku datang kepadamu jika tidak terjadi apa-apa? Selirlan mengangkat kepalanya, sepasang mata cerah bersinar dengan sedikit kebencian dan kelicikan, bibirnya yang montok sedikit terangkat, dan dia tampak sedikit tidak puas dan berkata anak kecil, aku melihatmu sekarang kamu punya istri, apakah kamu sudah melupakanku? Saat itu, aku memanggilnya. Xiao Tian Tian dan terus berkata bahwa aku akan menyusul aku, tapi sekarang aku memanggilnya nona Lanfei. Aku sudah lama tidak datang menemuinya. Menakutkan memikirkannya. Mengerikan sekali. Ha, melihat ekspresi Selirlan yang seperti kesal menantu perempuan kecil, Ye King Han senang. Meskipun dia tahu bahwa Selirlan berpura-pura, dia merasakan kegembiraan tanpa alasan. Dia berjalan menaiki lereng dan mencondongkan tubuh sedikit ke atas, dan berkata sambil tersenyum licik bagaimana kalau aku tinggal bersamamu malam ini. Aku berjanji kamu tidak akan tahu rasa daging selama tiga bulan. Aku tidak membual. Ya ampun kalian menembak keluarga diturunkan dari nenek moyang saya. Ya, senjata mematikan. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan berpura-pura membelai wajah cantik Selirlan. Benar saja, tangan Ye King Han hampir bengkak setelah ditampar keras dengan tangannya yang halus. Wajah Lanfei penuh amarah, alisnya terangkat dan matanya terangkat saat dia mengutuk keluar. Kamu tidak masuk akal. Kamu adalah orang yang menggodaku lebih dulu. Ini salahku. Jika kamu tidak mampu membelinya, jangan bermain. Ye King Han menggosok tangannya, meringis kesakitan, tapi ada senyuman di wajahnya. Berhenti bicara omong kosong padaku, ambil ini. Ini adalah hadiah dari atas untuk mendaki gunung ketiga. Perbaiki saja. Lanfei menghela nafas tak berdaya. Dia menemukan bahwa dia sedang menghadapi anak ini, dan sepertinya setiap kali dia punya berada di atas angin dan melemparkan kotak giok di tangannya. Langsung ke Ye King Han, menoleh dan mengabaikannya. Ye King Han sangat gembira. Hadiah di atas jelas bukan hal yang fana. Ketika dia memeriksanya dengan indera spiritualnya, dia menemukan bahwa ada batasan pada kotak giok. Dia tidak dapat mendeteksinya dengan indera spiritualnya. Dia menjadi genap lebih penasaran. Ali-Ali menjawab pertanyaan Selirlan, dia bertanya apa ini? Selirlan jelas masih marah. Dia menatap Ye King Han dengan menantang, mengerutkan bibirnya dan berkata, cari tahu sendiri. Lihatlah betapa pelitnya kamu. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku pergi. Ye King Han berdiri dan pergi dengan tenang. Selirlan bersenandung beberapa kali, dan berkata sambil tersenyum licik ini adalah buah yang aneh. Buah spiritual paling berharga di lembah Feng Shen. Dan buahmu adalah barang langka di antara buah-buahan aneh, buah aneh yang mirip jiwa. Buah aneh ini setelah disempurnakan, itu dapat meningkatkan sebagian kecil. Kekuatan. Namun, setiap prajurit hanya dapat disempurnakan satu kali. Saat berikutnya Anda memurnikan buah aneh, itu tidak akan memiliki efek ini. Tentu saja, ada beberapa hal saat memurnikan. Jika Anda tidak hati-hati, pemurnian mungkin gagal. Hei, karena Anda tidak ingin mendengarnya, lupakan saja. Buah aneh. Ye King Han memikirkan ledakan di pegunungan Feng Shia, dan legenda bahwa satu buah aneh bisa dijual seharga ratusan miliar batu suci, apakah dia tidak menyangka bahwa dia juga bisa mendapatkannya. Tampaknya buah ini yang terbaik di antara buah-buahan eksotis. Ini, Nona Lanfei, berapa banyak kekuatan jiwa yang dapat ditingkatkan setelah pemurnian. Bagaimana cara menyempurnakannya? Apakah ada yang perlu diperhatikan? Ye King Han berhenti, berbalik, tersenyum, dan bertanya dengan penuh harapan jalan. Wang eks dia telah menjadi seorang penanam jiwa, dan pertumbuhan jiwa adalah hal yang paling penting. Tampaknya buah aneh ini tidak diberikan oleh yang di atas, tetapi oleh Kaisar Hujan. Hanya Kaisar Hujan yang tahu bahwa dia telah menjadi seorang penanam jiwa dan membutuhkan buah asing yang mirip jiwa. Apakah kamu tidak pergi? Selir Lan memandang Ye King Han dengan setengah tersenyum, seolah dia telah menggenggam pegangan Ye King Han. Kalian wanita hanya picik. Nona, kenapa menurutmu aku tidak salah? Xiao Sheng meminta maaf padamu. Ye King Han menghela nafas tak berdaya dan membungku untuk membungku. Seperti yang diharapkan, tindakan ini membuat Selir Lan merasa sangat baik dan dia tersenyum manis berbagai gaya. Melihat mata Ye King Han lurus, suasana hati Lanfei lebih baik, tapi dia tidak menjawab pertanyaan Ye King Han. Sebaliknya, dia bertanya-jawab pertanyaanku dulu, bagaimana kamu naik ke tempat ketiga kali ini? Gunung, dan Anda telah berlatih selama enam tahun. Apakah Anda menyadari sesuatu yang istimewa? Bagaimana Anda mendaki? Begitulah cara Anda mendaki. Pencerahan. Baiklah, saya telah menyadari sesuatu. Saya telah menyadari sesuatu. Misteri perantara semacam ini adalah berdasarkan hukum elemen tanah. Hanya dalam enam tahun, saya telah memahami misteri tingkat menengah. Kalian sangat kuat. Tanda seru. Ye King Han memandang selir Lan yang tersenyum seperti rubah, dan hatinya menegang, dan dengan cepat membuat ahaha, tentu saja dia tidak akan menceritakan tentang indahnya hubungan dengan Gunung Udi. Dan jika Anda mengatakan ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Bukan. Tidak ada yang lain. Mata selir Lan berangsur-angsur semakin dalam, seolah-olah dia telah melihat melalui Ye King Han, dan ekspresinya menjadi sedikit tidak baik. Apalagi, Ye King Han pura-pura bingung, bertanya, dan berkata sambil menghela nafas lega. Yue, baca, Xiao, berkata, Hef, jika kamu berani berbohong padaku, hati-hati aku mengebirimu. Lan Fei mendengus, seolah dia tidak mempercayai kata-kata Ye King Han, dan melambaikan tangannya untuk membiarkan Ye King Han hanggedan metode memurnikan buah asing ada di dalam kotak batu giyok. Adapun berapa banyak jiwa yang dapat ditingkatkan, saya tidak tahu. Tanda seru, Anda bisa keluar. Hei, aku akan pergi pertama. Aku akan mencari malam tanpa angin nanti. Mari kita bicara tentang kehidupan dan cita-cita bersama, dan belajar cara bermain Xiao dan Nong Yue bersama. Ye King Han memiliki sesuatu di hatinya, jadi dia dengan cepat berbalik dan berjalan keluar tanpa berani tinggal lebih lama lagi. Aku lupa memberitahumu. Kaisar Lei memintamu untuk datang. Selain itu, Kaisar Lei memiliki temperamen yang buruk. Menurutku kamu akan merasa lebih baik jika dia membiarkannya menunggu lama. Hei, hei. Begitu dia keluar dari aula kecil, dia menerima telepon lagi dari selirlan. Setelah mendengar berita itu, Ye King Han merasakan hawa dingin di hatinya. Seperti yang diharapkan, hanya wanita dan penjahat yang sulit untuk dibesarkan. Tapi ada keraguan di hatinya, dilihat dari situasinya, sepertinya selirlan tahu bahwa dia menyembunyikan sesuatu darinya. Dengan cepat berlari kembali ke kamar, Ye King Han menarik Ye Yao Rao dan berlari langsung menuju susunan teleportasi. Ye King Han berjanji bahwa Ye Yao Rao akan membawanya kemanapun dia pergi di masa depan. Apalagi pergi ke gunung Lei Di sangat aman. Paman dan keponakan Qiyu Feng dibasmi oleh Lei Di dengan tangannya sendiri. Saya khawatir tidak ada yang berani melakukan apapun. Sungguh, segera setelah mereka diteleportasi ke suku Kaisar Guntur, Kaisar Dewa yang kuat sudah menunggu di sana, dia membawa mereka berdua langsung menuju tangga menuju istana Kaisar Guntur. Setelah menaiki istana Kaisar Lei, saya menemukan bahwa dekorasi istana Kaisar Lei jauh lebih sederhana daripada dekorasi istana Kaisar Yu, namun menunjukkan keagungan dan dominasi di mana-mana, istana Kaisar Lei yang kosong hanya memiliki kursi besar yang ditempatkan di tengah. Kursi ini lebih dingin dari Ye King Han. Kursi di istana di kehidupan sebelumnya jauh lebih mendominasi. Dan mewah. Sayoko, biarkan istrimu mengunjungi istana sesukanya. Datanglah ke aula samping dan aku akan membicarakan sesuatu denganmu. Tidak ada seorang pun di aula, tetapi sebuah rumor terdengar. Suaranya sangat agung, tapi di sana adalah tanda keintiman dalam keagungan. Kunjungan biasa. Hati Ye King Han terkejut. Kata-kata Kaisar Guntur memperjelas bahwa dia tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Secara logika, bahkan jika dia menyelamatkan putrinya, tidak perlu melakukan ini, bukan? Dimanakah letak identitas dan kekuatannya? Ye Yao Rao mengangguk pada Ye King Han dengan patuh, dan Ye King Han berjalan lurus menuju aula kecil. Tata letak istana Kaisar Lei sama dengan istana Kaisar Yu, Ye King Han dengan mudah menemukan aula samping tanpa eksplorasi spiritual apapun. Begitu dia memasuki aula samping, dia melihat sosok yang kuat pada pandangan pertama, armor ungu membuat sosok ini terlihat lebih mendominasi, dan rambut ungunya yang acak-acakan tersebar dengan santai di punggungnya. Kaisar Guntur tidak memancarkan momentum apapun, tetapi Ye King Han baru saja melihat sosok ini dan merasa seperti sedang melihat Dewa Ibel 15 yang tak terkalahkan, tak terkalahkan. Silakan duduk. Lei diberbalik dengan senyuman di wajahnya, yang sangat ringan namun sangat ramah. Halo, Paman Lei Zen. King Han merasa sangat malu karena aku tidak datang mengunjungimu selama ini. Ye King Han membungkuk dan memberi hormat. Selama waktu ini, dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan kedua, dia tidak melakukannya. Saya tidak berani bertindak terlalu jauh dengan Kaisar Guntur karena dia menghindari kecurigaan, akhir-akhir ini, meskipun dia selalu ingin memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang terkuat di negeri yang terlupakan ini. Tidak apa-apa, saya meminta Anda untuk datang ke sini kali ini karena saya ingin memberi Anda sesuatu. Saya pikir itu mungkin berguna bagi Anda. Selain itu, Anda tampil sangat baik kali ini. Saya sangat senang. Lei di melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa. Tidak peduli, dia membalikkan tangannya dan sebuah kotak giyok ungu muncul. Di tangannya, melemparkannya langsung ke Ye King Han, dan kemudian berkata dengan ringan. Paman Lei, apa ini? Ye King Han terkejut mengambil kotak itu, dan ketika dia memindainya dengan kesadarannya, dia menemukan bahwa itu persis sama dengan kotak yang diberikan selir lan kepadanya. Itu juga memiliki batasan dan tidak bisa dieksplorasi. Namun di dalam hatinya dia mengerti alasan mengapa Lei Zen menjadi semakin sayang padanya, sepertinya dia mendaki gunung lima kaisar dengan mudah. Yang membuat kaisar Lei merasa sangat baik. Ini adalah buah aneh, buah aneh tambahan untuk budidaya, dan ini adalah buah aneh teratas di seluruh tanah terlupakan. Ini dapat membuat Anda merasakan lebih jelas hukum langit dan bumi yang ada antara langit dan bumi selama jangka waktu tertentu. Bagus digunakan saat ada kemacetan. Haha! Jika buah aneh ini dibawa ke alam dewa untuk dilelang, ia dapat dengan mudah melelang ratusan miliar batu dewa. Mata Lei didipenuhi dengan kekaguman, dan dia melihat pada Ye King Han dan melanjutkan pergilah. Dia pasti berasal dari silsilah penanam jiwa. Buah alien tingkat atas dari kategori jiwa. Aku pasti memberimu satu setelah hujan. Kamu dapat yakin untuk memperbaikinya. Itu akan terjadi tidak bertentangan dengan buah asing ini. Buah asing dibagi menjadi kategori jiwa dan hukum. Kelas, kelas tambahan, kelas pertahanan, kelas serangan. Setiap prajurit dari lima kelas ini hanya dapat memurnikan satu. Dengan kekuatan Anda saat ini, kelas jiwa tambahan kelas dapat digunakan, dan yang lainnya akan sia-sia jika digunakan. Aku akan memberikannya kepadamu nanti. Ini, Ye King Han terkejut. Dia tahu bahwa Yu Ho dan Lei Di tidak akan pelit ketika mereka mengambil tindakan. Tanpa diduga, keduanya memberi diri mereka buah eksotis terbaik yang bernilai ratusan miliar batu dewa. Ratusan miliar batu dewa. Ketika dia berada di alam dewa, dia sangat menginginkan miliaran batu dewa, dia segera menyingkirkan buah aneh itu, berdiri, membungkuk kepada Kaisar Guntur lagi dan dengan sungguh-sungguh memberi hormat terima kasih, Paman Lei Zen. Kembang api lebih penting bagiku daripada apapun. Meskipun buah-buahan eksotis terbaik ini jarang terjadi, itu hanyalah milik luar dan tidak layak untuk disebutkan. Bekerja keraslah, Sayoko. Kuharap kamu akhirnya bisa mendaki gunung lima Kaisar dan kemudian berjalan ke dalamnya altar. Jika Anda jika saya bisa mengangkat segel lembah Feng Shen, saya berjanji, akan memberi Anda kejutan besar. Kejutan yang sangat besar. Kejutan besar yang dikatakan Lei Zen jelas di luar imajinasinya. Tapi tentu saja Ye King Han tidak berani menunjukkan kegembiraan saat ini, lagi pula, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mendaki gunung lima Kaisar, apalagi berjalan ke altar. Ada keheningan untuk beberapa saat, dan kemudian Ye King Han memikirkan apa yang dikatakan Kaisar Lei barusan, dan bertanya dengan sedikit kebingungan ngomong-ngomong. Paman Lei, bagaimana kamu tahu bahwa aku berasal dari silsilah penanam jiwa? Lei Kaisar melihat Ye King Han dan berkata, dia tidak gembira karena kata-katanya, tetapi apresiasi di matanya menjadi lebih kuat, dan dia menjelaskan karena jiwamu, bahkan aku tidak dapat melihat, dan kamu dapat menggunakan Dewa Pedang Pembasmi. Dua poin ini dapat menjelaskan suatu masalah, jiwamu. Sangat istimewa, dan orang-orang dengan jiwa istimewa umumnya berasal dari garis keturunan penanam jiwa. Paman Lei, bagaimana keadaan jiwamu? Lei Zen Ken berkata, dan Ye King Han tentu saja sangat senang mendengarkannya. Lei Zen sangat kuat dan memiliki begitu banyak pengetahuan. Bagaimana dia bisa belajar apapun dari dia? Sesuatu yang akan sangat bermanfaat bagiku. Alam Raja Dewa Tingkat Kedua, Lei Zen berkata dengan bangga, melihat ekspresi terkejut Ye King Han, dia tersenyum sedikit dan menjelaskan kamu tidak perlu terlalu terkejut. Setelah seorang prajurit mencapai alam Kaisar Dewa, jiwanya pada dasarnya akan mencapai tingkat alam Raja Dewa. Saya berada di puncak Jendral Dewa, dan saya memiliki petualangan lain, jadi saya menerobos ke alam Raja Dewa. Setelah saya menjadi Kaisar Guntur, saya juga menyempurnakan abuah alien yang mirip jiwa. Jadi saya mencapai alam Raja Dewa Tingkat Kedua. Saya bukan sebagai seorang kultifator jiwa, pada dasarnya tidak mungkin untuk maju lebih jauh. Tentu saja, saya mengikuti jalur kultifasi hukum, dan saya tidak aku tidak. Terlalu, begitu, Ye King Han menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya, tapi di dalam hatinya dia sebenarnya itu adalah ekstasi. Bahkan Raja Dewa Kaisar Guntur tingkat kedua tidak dapat melihat tingkat kultifasi jiwanya sendiri. Apa artinya ini? Itu berarti dia tidak dapat menemukan kedua jiwanya, bahkan dengan budidaya Kaisar Guntur, dia tidak dapat menemukannya, dan orang lain bahkan tidak dapat menemukannya. Satu-satunya orang di seluruh tubuh terlupakan yang dapat menemukan mutasi jiwanya adalah Yu Ho. Dan Yu Ho sama sekali tidak terlihat bingung tentang hal ini, mungkin dia juga tidak bisa mendeteksinya. Sebuah batu besar jatuh di hatiku, fakta bahwa aku telah menjadi orang asing tidak akan diketahui semua orang. Ini membuat Ye King Han merasa sangat senang. Setelah hening beberapa saat, dia menanyakan pertanyaan lain Paman Lei Zen, Apa? Maksudmu, bahkan kamu, tidak bisa menggunakannya. Aku bisa menggunakannya, tapi, aku tidak berani menggunakannya. Kaisar Guntur menggelengkan kepalanya dan menghela nafas aku benar-benar tidak tahu kamu terbuat dari apa, kamu sangat aneh. Yang tertinggi ini pedang pembasmi dewa adalah sesuatu dari dunia Ibel 15, dan penuh dengan segala macam emosi negatif dan roh jahat cepat atau lambat akan membuat orang gila jika digunakan dalam waktu lama. Tapi kamu, tidak ada hubungannya dengan itu. Meskipun pisau ini kuat, orang yang pintar dan kuat akan memilih untuk tidak menggunakannya. Bagaimanapun, mengandalkan benda asing hanya bisa menjadi cara yang salah. Hanya kekuatanmu sendiri yang abadi. Itu juga yang terkuat. Yee! King Han menghela nafas untuk asementara, tapi tidak ada yang salah dengannya. Beberapa kali ia hampir mati karena pisau ini, dan jiwanya berubah menjadi dua produk hasil dari pisau tersebut, meski selama ini kedua jiwa tersebut tidak menimbulkan kerugian apapun padanya, namun malah memberinya. Manfaat yang besar. Yee! Tapi benda ini selalu terasa seperti pisau tajam yang tergantung di lautan jiwanya, dia tidak tahu kapan dia akan hancur berkeping-keping. Untungnya, dia secara alami optimis dan tidak akan terlalu memikirkan hal-hal itu tidak dapat diselesaikan. Memikirkannya tidak ada gunanya, tetapi hanya menambah masalah. Hal ini sudah terjadi, kita hanya bisa berdamai dengan hal tersebut. Apa asal usul pisau ini? Kedengarannya sangat kuat, Yudi menolak mengatakannya, jadi Ye Kinghan memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan Lady. Lady berkata jangan tanya tentang masalah ini. Kurasa Yu juga tidak memberitahumu. Masalah ini adalah rahasia pavilion Dewa Perang. Tak seorang pun yang kurang dari Dewa Perang kelas 5 memiliki benar untuk mengetahuinya. Kami bersumpah darah kaisar dewa tentang masalah ini saat itu. Di masa depan, ketika Anda mencapai tingkat kelima Dewa Perang, Anda secara alami akan mengetahuinya ketika Anda pergi ke pavilion Dewa Perang. Paman Lei, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang tubuh batu Giok es istriku? Aku tidak memiliki akses ke informasi semacam ini ketika aku berada di alam dewa. Ye Kinghan kemudian teringat hal-hal yang telah membingungkannya, dan bertanya kaisar guntur untuk menjawabnya untuknya. Lei diterdiam beberapa saat dan menjelaskan tubuh Giok es adalah salah satu tubuh spiritual langit dan bumi. Ia hanya dapat dianggap langka di alam dewa, tetapi sangat berharga di lembah Feng Shen. Karena tubuh Giok es memiliki ciri khusus, dia udara dingin di dalam tubuh dapat menghilangkan segala keadaan. Negatif, Anda juga tahu bahwa tidak peduli apakah itu nizan atau gunung lima kaisar, itu akan berdampak tertentu pada jiwa, tetapi tubuh Giok es dapat meringankan dampak ini, jadi tubuh Giok es ada di lembah Feng Shen. Bakat batin sangat penting, itulah sebabnya Qiyu Feng mengambil risiko. Ditemukan. Tidak heran, Ye Kinghan memikirkan dirinya sendiri di gua-gua di aliran Yinsa setelah menjalin hubungan seumur hidup dengan Ye Yao Rao, roh jahat yang mengganggunya dengan mudah diselesaikan. Baru sekarang saya menyadari bahwa ini bukanlah kecelakaan, tetapi alasan tubuh es batu Giok Ye Yao Rao. Setelah mengobrol sebentar lagi, Ye Kinghan juga mengetahui banyak rahasia dari Lei Di yang tidak dia ketahui. Misalnya, pintu masuk ke lembah Feng Shen tidak hanya pusat pegunungan Feng Xia, tetapi juga memiliki pintu masuk yang tak terhitung jumlahnya ke enam benua alam dewa dan lautan bintang, tetapi Ye Kinghan tidak mengetahuinya. Misalnya, selain Counter War dan Five Emperor's Mountain, ada juga pertarungan memperebutkan buah-buahan aneh di tanah terlupakan, namun prajurit. Biasa tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Misalnya, monster di suku Kaisar Ibel XV sebenarnya adalah Kera, dan semuanya diciptakan oleh monster Kaisar Ibel XV. Selain itu, Kaisar Ibel XV sebenarnya adalah yang paling sulit dibasmi di antara lima Kaisar. Satu jam kemudian, Ye Kinghan berdiri dan pergi dengan kepuasan, berjalan keluar Aula dan menemukan Ye Yao Rao berdiri di gerbang istana dengan tenang mengagumi awan dan kabut di luar. Keduanya berjalan menyusuri Istana Kaisar Guntur dan berteleportasi kembali ke Gunung Yudi. Kembali ke Gunung Yudi, Ye Kinghan tidak berani melanjutkan hidup santai bersama Ye Yao Rao. Setelah menerima hadiah sebesar itu dari Yu dan Lei Di, jika mereka tidak melakukan apapun, mereka akan dikritik. Tentu saja, Ye Kinghan juga ingin mencoba melihat apakah dia bisa naik ke puncak, berjalan ke altar, dan akhirnya kembali ke alam dewa. Setelah berbicara dengan Selirlan, Ye Kinghan berjalan mendaki Gunung 5 Kaisar sendirian. Kali ini dia tidak mendaki zona isolasi Gunung ketiga. Sebaliknya, dia memilih tempat yang sama seperti terakhir kali, zona isolasi Gunung kedua kebersiap untuk mundur. Selirlan berjanji padanya untuk mengirim seseorang untuk melindungi keselamatan, dan Ye Kinghan merasa lega. Dan tidak lama setelah dia duduk di atas gunung, Kili dan Gucci segera berkumpul dan tinggal bersama Ye Kinghan untuk melindungi keselamatannya seperti terakhir kali, rupanya mereka sudah mendapat perintah dari Rain Queen. Ye Kinghan mengangguk pada mereka berdua dan memberikan pandangan bersyukur. Kemudian dia menutup matanya dan berkonsentrasi, dan merasakan Xiao Hei lagi, hanya untuk menemukan bahwa Xiao Hei masih tidur, dan lingkaran cahaya di sekelilingnya menjadi semakin terang. Dia menghela nafas tanpa daya dan mengabaikannya. Dia langsung sebaliknya, dia diam-diam mulai mendengarkan denyut dan suara khusus gunung Udi. Dong, dong, dong. Tidak lama kemudian, suara aneh itu terdengar lagi, kadang jauh dan kadang dekat, halus dan tanpa bayangan. Suara itu menembus hati orang, dan hati Ye Kinghan mulai perlahan mengikuti suara aneh ini, berdetak bersama. Suara apa ini? Apa arti suara ini? Ye Kinghan menggunakan kesadarannya untuk mencari tahu dari mana suara itu berasal, tetapi ketika dia mengetahuinya, suara itu langsung menghilang. Dan ketika dia tenang lagi dan merasakannya dengan hatinya, suara itu muncul lagi di benaknya. Bagaimana saya harus berkomunikasi dengan suara ini? Bagaimana saya bisa menangkap sumber suara ini dan artinya? Perasaan Ye Kinghan selama Anda dapat menemukan sumber suara ini, berkomunikasi dengan suara ini, dan memahami arti suara ini, Anda pasti akan menemukan rahasia besar. Ini hanyalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan, tapi perasaan ini sepertinya benar-benar ada. Ini agak kontradiktif, tapi Ye Kinghan memutuskan untuk mempercayai perasaannya, atau dia mungkin benar-benar menemukan rahasia besar. Biarkan satu jiwa mulai melebur dan menyusutkan bumi menjadi satu kaki, sedangkan jiwa yang lain merasakan suara dengan hatinya, memahami makna suara dengan hatinya, dan mencoba berkomunikasi dengan suara tersebut. Dengan cara ini, kecepatan mengintegrasikan misteri mungkin. Lebih lambat, tetapi Ye Kinghan menikmati eksplorasi semacam ini. Adapun untuk memurnikan dua buah asing, Ye Kinghan tidak terburu-buru. Kekuatan buah asing seperti jiwanya hanya mencapai sedikit di atas alam Raja Dewa tingkat pertama saat ini. Bahkan jika dia memurnikannya, itu tidak akan meningkat banyak. Dan buah aneh itu tidak bisa digunakan sembarangan, harus digunakan pada saat kritis. Dan sekarang kedua jiwanya sibuk. Yang satu sibuk menyatukan misteri, dan yang lain sibuk bermain petak umpet dengan suara aneh itu. Dia sangat sibuk dan bersenang-senang. Boom, boom, boom. Tahun-tahun berlalu, tapi Ye Kinghan masih bermain petak umpet dengan suara aneh itu. Nets karena hanya separuh jiwa yang menyatu dengan misteri, kecepatan integrasi juga jauh lebih lambat. Lima tahun telah berlalu, dan kurang dari separuh undang-undang telah terintegrasi, yang hanya merupakan keberhasilan kecil. Jika kedua jiwa itu menyatu dan mengkonfirmasi serta menyimpulkan satu sama lain, kecepatannya pasti akan dua atau tiga kali lebih cepat dari sekarang. Pada saat ini, mereka akan berhasil menyatu untuk mencapai Jenderal Dewa tingkat ketiga. Suara ini sangat jahat. Aku sudah merasakannya selama lima tahun, tapi aku masih belum menemukan sumbernya. Tapi secara kasar aku mengerti arti dari suara ini. Sepertinya dia memanggilku, Ye Kinghan menjadi sedikit depresi. Titik. Lagi pula, butuh waktu lima tahun untuk mengejar suatu hal yang tidak dapat dijelaskan, yang sangat menyita energi. Walaupun benda ini memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas yang selalu menarik seseorang untuk mengejarnya, namun lama-kelamaan akan selalu membuat orang merasa untuk titik kebosanan. Namun satu-satunya hal yang menghiburnya adalah dia merasa proses bersembunyi dan mencari dengan suara aneh ini membuatnya merasa lebih dekat dengan Gunung Lima Kaisar. Dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa dia bisa mendaki setidaknya setengah dari gunung keempat sekarang. Namun, Ye Kinghan tidak memanjat, karena bersamaan dengan perasaan yang tidak dapat dijelaskan ini ada perasaan yang lebih tidak dapat dijelaskan. Selama Anda menemukan sumber suara ini dan dapat berkomunikasi dengannya, Anda dapat mencapai langit dan mendaki puncak gunung dalam satu langkah. Fakta bahwa dia mendaki gunung ketiga dengan mudah terakhir kali memberi tahunya bahwa perasaan yang tidak dapat dijelaskan dan bahkan konyol ini sebenarnya nyata. Karena dia tidak bisa mendaki ke puncak gunung sekarang, dia tidak menyianyikan energinya. Perasaan yang tak bisa dijelaskan inilah yang membuatnya terus menahan amarah dan kebosanannya dan terus bermain petak umpet dengan suara-suara tersebut. Dong, dong, dong. Suara itu terus terngiang di dalam hatinya dan Ye Kinghan mulai menggunakan pikiran lembutnya untuk mendekati suara itu, untuk berhubungan dengan suara itu dan untuk mengungkapkan niat baiknya, Yue hanya saja suara ini seperti gadis besar yang pemalu. Begitu pikiran Ye Kinghan dekat dengannya, suara itu lari seperti angin. Tidak jelas dan tidak pasti. Terkadang terasa seperti berdering di tempat yang sangat jauh, dan terkadang tepat di depan Anda. Dering. Ye Yao Rao berhenti datang mengunjungi Ye Kinghan empat tahun lalu, dan malah memilih pergi ke ruang latihan di kamar satu untuk retret. Sekarang keselamatan Ye Kinghan dipastikan, hatinya menjadi rileks. Setelah berbincang dengan Selirlan, dia dengan bijak pergi bermeditasi sendirian untuk membuat dirinya lebih kuat sehingga dia bisa menjadi penolong Ye Kinghan alih-alih menjadi beban di masa depan. Setelah Ye Kinghan, muncul prajurit lain yang bisa berlatih di ruang pelatihan nomor satu untuk waktu yang lama. Para pejuang di Gunung Yudi tingkat kedua tidak keberatan, siapa yang tidak tahu bahwa jenderal dewa kecil yang duduk bersila di Gunung Yudi adalah sosok yang populer di hadapan Yudi dan Kaisar Guntur. wanita yang menentangnya menentangnya dan orang-orang yang menentangnya sudah mati seperti Nait Sade seperti Long Ni. Suku yang terlupakan terdiam lagi dan para prajurit di tingkat pertama dari lima suku adalah sibuk bertarung antara hidup dan mati. Mengirim kematian dan membasmi musuh dalam serangan balik. Para pejuang di tingkat kedua sibuk bermeditasi dan mendaki Gunung Lima Kaisar sedangkan para pejuang di tingkat ketiga dan keempat sibuk memperebutkan buah-buahan aneh untuk meningkatkan budidaya mereka. Para pejuang datang mendaki Gunung Udi setiap hari berharap bisa melintasi gerbang naga dalam satu langkah seperti Gek dari Gunung Yudi atau Jenius dari Gunung Yundi. Namun, tidak pernah ada yang Jenius atau Gek lagi. Selama bertahun-tahun yang tertinggi hanya satu prajurit mendaki Gunung Kedua. Ups, tiga tahun kemudian Gunung Lima Kaisar dibersihkan lagi dan orang-orang kuat dari lima suku terus berteleportasi menuju Gunung Lima Kaisar. Karena suku Fengdi telah mengirimkan kabar, salah satu dari tiga orang yang saat ini paling optimis memiliki kesempatan mencapai puncak, Inspektur Liu Yun bersiap untuk mendaki Gunung Lima Kaisar lagi. Kali ini tujuannya adalah mencapai puncak. Tidak lama kemudian, susunan teleportasi suku Kaisar Feng menyala terus-menerus dan hampir semua orang kuat dari suku Kaisar Feng menghilang kali ini. Mereka semua datang untuk mendukung Inspektur Liu Yun kebanggaan suku mereka. Inspektur Liu Yun adalah seorang pria pendek mengenakan baju besi hijau dengan ekspresi yang sangat rendah hati. Dia membungkukkan tangannya dengan sopan kepada semua orang dan mengangguk sambil tersenyum. Semua orang sangat puas dengan sikapnya dan merespons satu demi satu. Liu Yun kemudian perlahan mendekati Gunung Lima Kaisar. Begitu dia menginjakan kaki di tanah merah, dia tidak terburu-buru maju, malah dia duduk bersila di tempat dan mulai mencapai puncak keadaan dan semangatnya untuk mencapai puncak. Ada hampir seratus orang kuat yang mengawasi di lapangan dan setiap suku mengirimkan lebih dari sepuluh orang kuat untuk menyaksikan upacara tersebut untuk menunjukkan bahwa Lima Kaisar menghargai pendakian Gunung Lima Kaisar. Suku Ibel 15 semuanya terdiri dari Kera, tetapi ukurannya jelas sedikit lebih besar daripada Kera yang mempertahankan buah suci dari musuh. Sedangkan untuk Gunung Yudi, kali ini bahkan Liaoki pun diutus, tentunya Yu juga sangat mementingkan pendakian Liu Yun. Semua orang di lapangan penuh perhatian dan tidak berani bersuara karena takut mengganggu Inspektur Liu Yun. Satu jam kemudian, Liu Yun berdiri, tidak ada emosi di wajahnya, dan matanya damai, bahkan tanpa sedikitpun cahaya yang keluar. Ia mulai mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju Gunung Udi. Langkahnya sangat mantap dan berat, dan dia merasa setiap langkahnya sulit. Namun setiap langkah yang dia ambil di tanah terasa sangat kokoh, seolah-olah dia telah berakar dan tidak bergerak seperti gunung. Tidak ada yang bisa melepaskannya dari sana, Gunung tembakan atas jatuh. Dia berjalan perlahan seperti ini, dan setengah jam berlalu sebelum dia mendaki Gunung Kedua. Dia tidak beristirahat di zona isolasi, dia juga tidak melihat Ye King Han dan Kili yang sedang duduk bersila di Gunung Kedua. Mereka terus berjalan dengan tenang mendaki gunung. Ketika dia mendaki gunung ketiga, dia mulai berjalan lebih lambat dan punggungnya sedikit membungkuh, tetapi dia tetap berjalan, bukan mendaki. Setiap langkah memakan waktu lebih dari sepuluh detik, dan langkah tersebut menjadi lebih berat. Ketika dia mendaki ke puncak gunung keempat, sebagian besar hari telah berlalu. Tetapi orang-orang di kaki gunung, serta Kili dan dua orang di gunung kedua, sama sekali tidak merasa tidak sabar. Sebaliknya, matanya mulai bersinar. Inspektur Liu Yun akhirnya berhenti. Dia berdiri di zona isolasi gunung keempat, memejamkan mata dan mulai beristirahat perlahan. Terakhir kali, dia mendaki dua per tiga jarak ke gunung kelima, tetapi pada akhirnya gagal. Kali ini dia datang dengan persiapan dan bersiap untuk mencapai puncak dalam satu gerakan, menjadi orang kesembilan yang mencapai puncak dalam sejarah Oten Power. Satu jam kemudian, Liu Yun akhirnya berdiri, kali ini dia tidak memilih berjalan, melainkan membungkuk dan mulai merangkak perlahan. Saat ia mulai merangkak di gunung Wudi, bahkan udara pun serasa membeku. Semua orang tampak ketakutan, semua menatap Inspektur Liu Yun, tidak bergerak, hanya mata mereka yang bergerak saat tubuhnya menggeliat. Inspektur Liu Yun mendaki lebih lambat lagi, hampir setiap menggerakkan tangan dan kakinya memakan waktu beberapa menit, gunung kelima adalah yang tertinggi, juga terkecil dan terpendek, hanya berjarak 500 meter. Jika jarak ini ditempatkan di tempat lain, hanya perlu sepersepuluh detik bagi orang kuat yang hadir untuk melintasinya. Namun di gunung kelima ini, Inspektur Liu Yun hanya mendaki setengah jarak setelah mendaki dalam waktu yang lama. Pada saat ini, Inspektur Liu Yun mulai melihat awan kabut di sekujur tubuhnya, dan itu benar-benar terasa seperti awan. Setengah jam kemudian, kabut putih mulai berubah menjadi merah, namun Liu Yun sudah mendaki ke ketinggian yang dicapainya terakhir kali. Pada saat ini, mata semua orang bersinar secara kolektif, seperti bintang paling terang di langit malam, sangat mempesona. Tidak ada yang mengkhawatirkan jarak di depan. Liu Yun sudah bisa memanjat sebelumnya, dan kali ini dia juga bisa memanjat. Kuncinya adalah beberapa puluh meter terakhir. Satu meter, dua meter, tiga meter. Setiap kali Dewa Perang Liu Yun keluar, para prajurit yang hadir merasakan hati mereka bergetar. Hanya dalam beberapa puluh meter, hati semua orang terguncang. terangkat di Tenggorokan, para prajurit yang hadir semua tahu sesuatu tentang itu. Mereka semua tahu bahwa ada sebuah altar kecil di puncak gunung lima kaisar. Selama Anda masuk ke altar itu, adalah mungkin untuk mematahkan kutukan tanah terlupakan dan izinkan lebih dari seratus ribu prajurit di tanah terlupakan melarikan diri setelah lahir, kembali ke alam ilahi. Beberapa orang kuat yang hadir telah berada di tanah terlupakan selama ratusan ribu tahun, dan paling sedikit sudah lebih dari seratus ribu tahun. Meski bagi ahli setingkatnya, ratusan ribu tahun bukanlah waktu yang lama, mungkin puluhan ribu tahun dalam pengasingan. Namun di tempat ini, di tempat yang dilupakan oleh alam dewa, mereka tidak dapat melihat harapan, tidak dapat mencium aroma alam dewa yang familiar, dan selalu merasa tidak nyaman dan tidak nyaman. ibarat ikan yang terjebak dan mati di perairan dangkal, jika tidak bisa kembali ke laut, pada akhirnya mereka akan mati kelaparan. Jika bukan karena tiga cara legendaris untuk keluar, dan jika bukan karena penindasan yang kuat terhadap lima kaisar, tanah terlupakan akan berada dalam kekacauan, pembasmian tidak akan ada habisnya, dan akan berubah menjadi kenera kashuro. Orang-orang kuat yang hadir terbasmi atau menjadi gila. Tanpa harapan, meskipun pikiran Anda kuat, Anda akan menjadi mati rasa dan gila. Saat kabut darah dari gunung kelima terus bergerak ke atas, hati semua orang menjadi panas kembali. Mata mereka yang bersinar sepertinya tidak melihat kumpulan kabut darah menggeliat, tetapi melihat jalan emas terbentang ke depan, menuju alam dewa. Kabut darah di tubuh Liuyun mulai menetes perlahan, meninggalkan tetesan darah merah di gunung biru kelima. Awan yang mengalir terbungkus kabut darah merah. Tidak ada yang bisa melihat seperti apa rupanya, dan tidak ada yang berani menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mendeteksinya saat ini, karena takut mempengaruhi dirinya. 10 meter, 9 meter, 8 meter. Hanya berjarak 8 meter dari puncak dengan lingkaran cahaya emas, namun saat ini tubuh Liuyun tiba-tiba bergetar, dan kabut darah di luar tubuhnya juga bergetar, eks hati semua orang langsung tenggelam. Mereka akan berhasil. Jika mereka terguling saat ini, itu akan menjadi pukulan bagi Liuyun dan orang-orang kuat yang hadir. Begitu harapan meningkat, ia akan jatuh dengan deras, perasaan ini akan sangat menyakitkan. Ah, 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 tiba-tiba, Liuyun meraung tiga kali berturut-turut, masing-masing terdengar beberapa kali lebih keras dari yang sebelumnya. Raungan keras tiba-tiba terdengar di Gunung Lima Kaisar, membuat semua orang gemetar, bahkan Ye Kinghan dikejutkan oleh raungan yang menggemparkan bumi. Bersamaan dengan raungan besar ini, kabut darah di tubuh Liuyun tiba-tiba melebar, dan akhirnya berubah menjadi pedang darah, melesat ke segala arah. Seluruh Gunung Lima Kaisar mulai menghujani darah, menimpa kepala, wajah, dan tubuh semua prajurit di lapangan. Hanya saja, sepertinya tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang menghargai pemandangan kabut darah yang melayang dari langit, dan tidak ada yang menyeka kabut darah dari wajah mereka. Semua orang memandang sosok berlumuran darah di Gunung Kelima dengan linglung, pada sosok yang melonjak menuju puncak gunung dengan kecepatan tinggi, dan pada sosok yang langsung menyerbu ke dalam perisai cahaya kemasan di puncak gunung. Diam, diam, ada keheningan yang mematikan di lapangan, dan semua orang tercengang dan bingung saat ini. Naik, haha, oke, akhirnya ada yang naik lagi, oke. Yang Mulia Kaisar Ilahi, berdoa lah agar Tuan Liuyun bisa masuk ke altar itu. Seseorang mulai bergumam, saya tidak tahu siapa yang mulai tertawa. Beberapa saat kemudian, Gunung Udi meledak kegirangan seolah-olah panci berisi minyak meledak. Senyuman yang tulus dan gembira memenuhi wajah mereka. Tidak ada perbedaan suku saat ini, bahkan dendam sebelumnya pun lenyap saat ini. Semua orang sungguh bergembira dan bahagia atas harapan baru. Astaga, kamu memanjat. Setelah Ye Kinghan terbangun, mengikuti pandangan semua orang, dia kebetulan melihat sosok Liuyun berlari ke perisai cahaya emas di puncak. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan di hatiku yang membuatku sedikit bingung dan bingung, namun pada akhirnya aku tetap merasakan semburan kegembiraan yang datang dari hatiku. Bas! Tiba-tiba, ruang di bawah gunung berguncang, dan empat sosok muncul dari udara tipis. Pada saat yang sama, susunan teleportasi kedua menyala, dan sosok ungu muncul di susunan teleportasi. Salam kepada lima kaisar. Semua orang berlutut tanpa kejutan. Akan aneh jika lima kaisar tidak berkumpul untuk acara sebesar itu. Ekspresi kelima kaisar tidak jelas kecuali kaisar Yu yang wajahnya kabur, meski ekspresi wajah empat kaisar lainnya tidak berubah, kegembiraan di mata mereka sangat terlihat jelas. Terutama kaisar Lei, cahaya di matanya terus bersinar, membuat orang takut untuk melihat secara langsung. Fiuh! Tiga sosok mulai berlari ke atas, yaitu ratu hujan, kaisar Angin, dan kaisar Guntur. Mereka bertiga berlari liar sejak awal, apalagi sehabis hujan, sosok mereka anggun dan anggun bak burung layang-layang yang lincah, menyentuh tanah dengan ringan dan melayang puluhan meter jauhnya. Namun, kaisar Angin dan kaisar Guntur mulai berubah dari berlari menjadi berjalan ketika mereka berada di gunung ketiga. Mereka bertiga sangat cepat, tetapi mereka bertiga dengan mudah mendaki gunung lima kaisar, yang mengintimidasi semua orang, seolah-olah mereka sedang berjalan di tanah datar. Tiga orang terakhir menghilang ke dalam perisai cahaya kemasan. Para prajurit dari masing-masing suku mendengarkan perintah tersebut dan kembali serta mengeluarkan perintah lima kaisar untuk memanggil semua prajurit dari lima suku ke gunung lima kaisar. Rambut putih di kepala kaisar Yun bergerak tanpa angin saat ini. Dia dan kaisar Ibel 15 saling memandang, menatap orang-orang di depan mereka, dan berbicara. Para pejuang di lapangan mendengar perintah tersebut dan tidak keberatan, beberapa orang dari masing-masing suku bergegas keluar dan kembali ke sukunya masing-masing. Tuan Kili, mengapa Anda memanggil semua prajurit ke gunung lima kaisar? Ye Kinghan melirik Kili dengan sedikit kebingungan, dan kemudian melirik ke ruang terbuka di kaki gunung. Ruang terbuka sekecil itu tidak dapat menampung begitu banyak orang, rakyat. Kili tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia memandang Gucci dan berkata, kamu akan tahu nanti. Turunlah, saudara Ye. Tidak butuh waktu lama sampai keraguan Ye Kinghan dibersihkan oleh kaisar Yun. Dia mengangkat tangan kanannya dengan tangan terangkat, aliran udara putih muncul dari tangannya. Aliran udara ini sepertinya tidak memiliki banyak kekuatan. Itu terus muncul dari telapak tangannya, dan akhirnya ditembakkan ke perisai di luar gunung lima kaisar. Rusak. Perisai pelindung gunung wudi bergetar, dan setelah beberapa saat, itu benar-benar rusak. Tanah hitam di luar terungkap, dan langit redup dari tanah yang terlupakan pun terungkap. Fiuh! Kurang dari setengah jam kemudian, sekelompok prajurit mulai bergegas dari kejauhan. Para prajurit ini semuanya mengenakan baju besician, dengan kekuatan yang melonjak dan kecepatan yang cepat. Kemudian para pejuang mulai bermunculan di aspek lain. Dalam waktu kurang dari satu jam, seluruh gunung lima kaisar dikelilingi oleh para pejuang kegelapan dari lima suku. Yaorau! Kemarilah! Ye Kinghan melihat bahwa Ye Yaorau juga telah keluar dari pengasingan dan sedang berdiri bersama Wu San saat ini. Dia dengan cepat mengirim pesan untuk memintanya berdiri di sampingnya, tetapi pria kuat di lapangan hanya menatap Ye Kinghan. Setelah sekilas, dia tidak banyak bicara. Kaisar Yun melihat sekeliling, dan setelah mendapat konfirmasi dari orang-orang kuat dari masing-masing suku bahwa semua orang hadir, dia mengangkat tangannya dan berbicara dengan ringan. Suaranya tidak keras tetapi terdengar di telinga semua prajurit. Menurut aturan dari Tanah Terlupakan, aturannya adalah jika seseorang mendaki gunung lima kaisar, semua prajurit di Tanah Terlupakan akan membuat sumpah darah kepada Kaisar Dewa. Jika Liu Yun bisa masuk ke altar kali ini, hancurkan kutukannya, dan memimpin semua orang keluar dari Tanah Terlupakan dan kembali ke alam Dewa. Di lapangan, prajurit di bawah kekuasaan Kaisar Dewa akan mematuhi perintah Dewa Perang Liu Yun selama satu juta tahun, dan mereka yang berada di atas Kaisar Dewa akan mematuhi perintah tersebut. Kaisar Dewa selama lima ratus ribu tahun. Siapapun yang tidak setuju, mati. Bayi Wanian, sial, Ye King Han membuka mulutnya begitu lebar hingga dia bisa menelan sebutir telur. Bagi dia yang baru berlatih beberapa dekade, sepuluh ribu tahun terasa begitu lama dan jauh. Sekarang dia diminta untuk diperintahkan tinggal di Liu Yun selama jutaan tahun. Meski hanya sumpah, sumpah ini tidak layak disebutkan di kehidupan Ye King Han sebelumnya. Namun di dunia yang penuh dengan hal-hal aneh ini, Ye King Han merasa sedikit malu saat masih bersumpah di depan Kaisar Dewa yang legendaris. Kehendak Kaisar Dewa yang legendaris dapat membasmi segalanya dalam sekejap. Liu Yun naik ke puncak, meskipun dia mungkin tidak berhasil berjalan ke altar, dia mungkin tidak dapat mematahkan kutukan, dan sumpah darah Kaisar Dewa mungkin tidak efektif. Tapi Ye King Han masih ragu-ragu untuk beberapa saat, bagaimana jika berhasil. Bukankah itu berarti dia dan Ye Yaorau akan menjadi budak selama satu juta tahun? Kata-kata Kaisar Yun juga menimbulkan kegelisahan di antara banyak pendatang baru di negeri terlupakan. Namun masih ada sebagian orang yang menghadapi semua ini dengan tenang, sepertinya para pejuang telah mendaki di masa lalu, dan mereka pernah mengalami hal yang sama sebelumnya. Faktanya, semua orang memahami bahwa jika seseorang benar-benar dapat mematahkan kutukan dan membawa semua orang keluar dari tempat kematian ini, diperbudak selama satu juta tahun tidaklah terlalu kejam, setidaknya itu lebih baik daripada kematian. Tapi dipaksa seperti ini setidaknya membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman, dan niat Kaisar Yun sangat jelas, siapapun yang menolak akan dibasmi tanpa ampun. Tuan Kili, apakah inspektur seperti Liaoki juga perlu bersumpah? Ye King Han memutar matanya dan diam-diam mengirim pesan ke Kili di sebelahnya. Kili melirik ke arah Ye King Han, tatapannya sangat tajam, seolah-olah dia bisa melihat melalui pikiran Ye King Han, dia tersenyum sedikit dan berkata melalui pesan setiap orang kecuali lima Kaisar harus bersumpah. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh lima Kaisar, tapi kamu jangan khawatir, dengan Kaisar Guntur yang melindungimu, bahkan jika kamu mematuhi perintah selama sejuta tahun, kamu masih akan sangat bebas. Sama seperti jika kamu belum bersumpah, Ratu Hujan juga telah berjanji kepada kita bahwa bahkan jika kita keluar, kita akan tetap santai dan bebas, jadi besiaplah untuk bersumpah. Ye King, Han Ye berpikir bahwa ini juga masalahnya. Dengan Kaisar Guntur di sini, dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi budak, X tapi hatiku sangat bingung, apa tujuan lima Kaisar meminta semua orang bersumpah seperti itu. Kaisar Yun menekan tangannya, dan aura tak kasat mata muncul. Tempat itu menjadi sunyi sesaat, dan terdengar suara tetesan jarum. Pada saat ini, wajah Kaisar Yun tidak memiliki ekspresi tersenyum di masa lalu, tetapi tata pandingin di wajahnya, dan tubuhnya terlepas tanpa terlihat. Dengan momentum tak terkalahkan yang dapat menaklukkan langit dan menjelajahi matahari dan bulan, matanya dengan cepat menyapu mata semua orang, tetapi semua orang merasa seperti pisau menggoresnya, dan ada rasa perih, kesakitan. Dia berbicara dengan ringan, dan suaranya telinga semua orang dengan jelas berdenging oke, semuanya bersumpah. Siapapun yang tidak berani berbicara akan dibasmi tanpa ampun. Kaisar, Dewa Tertinggi, aku bersumpah demi Tuhan, jika Tuan Liu Yun bisa masuk ke dalam altar dan mematahkan kutukan untuk memimpin kami berjalan keluar dari tanah terlupakan, dan aku akan. Para tetua yang kuat dari setiap suku memimpin dengan mengelus dada mereka dan mengumpat, dan kemudian prajurit tingkat kedua dari masing-masing suku-suku mengikutinya, dan kemudian prajurit yang tak terhitung jumlahnya di tingkat terakhir mengikutinya. Ada suara keras di ruang bersalin, dan terjadi keributan di mana-mana. Tidak sampai lebih dari 10 menit kemudian sumpah serapa itu perlahan berhenti. Para tetua dari setiap suku mematuhi perintahmu. Basmi para prajurit yang belum bersumpah di tempat. Ekspresi dingin muncul di wajah Kaisar Yun, dan suaranya masih terdengar samar, tetapi niat membasmi dalam kata-katanya membuat orang bergidik. Fiuh! Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat, langsung menuju ke kerumunan. Ada lebih dari 100 ribu prajurit di lapangan, dan tetua yang berkuasa dari setiap suku tahu betul bahwa seseorang memanfaatkan kekacauan tersebut dan gagal bersumpah. Mereka yang dapat ditetapkan sebagai tetua oleh lima suku setidaknya harus memiliki kekuatan Dewa Perang kelas 6. Ada hampir lusinan orang di setiap suku. Orang-orang kuat ini seperti serigala lapar yang menyerbu ke dalam kawanan serigala. Setiap kali mereka mengambil tindakan, para pejuang mati, darah melonjak, dan kristal ilahi melayang keluar. Hanya dalam waktu singkat, para tetua ini kembali ke posisi semula, tetapi di luar gunung lima kaisar, hampir seribu orang terbasmi hanya dalam waktu singkat. Keradan monster dari suku kaisar Ibel 15 ini tidak perlu bersumpah. Kaisar Yun belum mengatakan apa-apa. Aneh kalau monster ini tidak menyerang para prajurit. Ye Kinghan melihat sekeliling dan menemukan bahwa kali ini adalah suku kaisar Yun yang paling banyak terbasmi. Meskipun hanya ada puluhan ribu binatang Ibel 15 dari suku kaisar Ibel 15 kali ini, sebagian besar binatang Ibel 15 ini memiliki mata merah, dan sekilas mereka tampak seperti binatang Ibel 15 tingkat rendah. Yang sangat aneh adalah monster-monster ini terengah-engah dan menatap tajam ke arah prajurit di sekitar mereka tanpa bergerak sama sekali, dan formasi mereka paling rapi, seolah-olah mereka sedang dikendalikan tanpa terlihat. Oke, semuanya istirahat di tempat mereka berada dan tunggu kabar dari puncak. Aura kaisar Yun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia dan kaisar Ibel 15 menoleh untuk melihat gunung 5 kaisar dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Semua orang mulai berdiri dengan tenang, menunggu kabar dari puncak gunung. Lebih dari 100 ribu prajurit berdiri dengan tertib, mengelilingi kaki gunung 5 kaisar tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sekilas, mereka dipenuhi manusia kulit hitam dan kepala binatang. Pemandangan itu aneh. Sangat. Ye Kinghan melirik para prajurit di sekitarnya dan menemukan bahwa meskipun Kili dan yang lainnya memiliki wajah kusam, ada secerca harapan di mata mereka. Semua orang merasa seperti sedang menunggu pengundian lotere, meskipun mereka tahu bahwa peluang menang sangat rendah, mereka tetap berharap dalam hati untuk menang, berharap untuk mematahkan kutukan ini dan kembali ke dunia para dewa yang penuh warna. Kita harus berhasil. Ye Kinghan terus berteriak di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan suara aneh gunung 5 kaisar atau panggilan yang tidak bisa dijelaskan. Meski baru lebih dari 20 tahun berlalu, itu terasa seperti waktu yang sangat lama baginya. Dia telah terlalu lama meninggalkan alam dewa, benua Yanlong, dan ketiga istri tercintanya. 10 hari telah berlalu, masih belum ada kabar datang dari atas, namun semua orang sama sekali tidak sabar, mereka masih menunggu dengan tenang, namun rasa panas di mata mereka semakin terlihat jelas. 20 hari telah berlalu, masih belum ada kabar, gunung 5 kaisar yang megah masih berdiri dengan tenang di depan semua orang, kaisar Yun dan kaisar Ibel 15 masih berdiri di depan, dengan mata tertutup, seolah-olah mereka sedang tidur. 25 hari, kaisar Yun dan kaisar Ibel 15 tiba-tiba membuka mata mereka, dan prajurit di belakang mereka juga terkejut pada saat yang bersamaan. Namun, kaisar Yun dan kaisar Ibel 15 saling memandang, keduanya menunjukkan rasa tidak berdaya, dan kemudian mereka menghilang tepat di bawah gunung 5 kaisar dan berteleportasi. Tuan Kili, ini, Ye Kinghan memiliki firasat buruk di hatinya dan menoleh untuk melihat Kili dan bertanya, Aku khawatir aku gagal lagi. Kili menghela nafas sedikit. Meskipun hasil ini normal, wajar jika kaisar angin maupun kaisar guntur tidak bisa masuk setelah hujan, dan wajar jika Liu Yun tidak bisa masuk, tapi tetap saja sulit untuk menyembunyikan kesepian batinnya. Fiu! Sesaat kemudian, 4 sosok berlari turun dari gunung 5 kaisar dan mencapai kaki gunung dalam sekejap mata. Ye Kinghan melihat lebih dekat dan menemukan bahwa wajah kaisar Lei penuh dengan kekecewaan, kaisar Yu tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tetapi kaisar Feng memasang ekspresi mengejek, dan inspektur Liu Yun yang mengikutinya memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Ayo kita semua bubar. Kaisar guntur melambaikan tangannya dengan ringan, memberi isyarat kepada para tetua masing-masing suku untuk memimpin tim kembali. Ye Kinghan juga menghela nafas sedikit, dan menarik Ye Yao Rao kembali ke gunung Yudi dengan sedikit kesepian, tapi dia menerima pesan yang menghentikannya. Pesan itu datang dari kaisar guntur, dan kata-katanya sangat lugas, tetapi mengejutkan Ye Kinghan Xiao Ye Zi, Yu dan aku mendiskusikannya lama sekali di puncak gunung. Kami berdua merasa jika altar di gunung lima kaisar benar-benar bisa menghilangkan kutukan, mungkin, kamu memiliki harapan paling besar. Bekerja keras, selama kamu bisa mematahkan kutukan, Yu dan aku pasti akan memberimu kejutan besar. 730 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.